Kembali ke kamarnya di kota persenjataan, emosi Kin Lai masih terguncang saat pemandangan kuno yang telah dilihatnya berulang kali muncul dalam benaknya. Binatang pegunungan, raksasa di awan, ahli yang kuat, pertempuran yang dapat menghancurkan dunia. Adegan-adegan itu terus muncul dalam benaknya. Darah Kin Lai mendidih. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak dilahirkan di dunia kuno itu dan menyaksikan kebiadaban dan kengerian para ahli terkuat di zaman kuno. Tulang-tulang yang hancur di dadanya secara ajaib sembuh dan dia tidak lagi merasakan sakit. Pikirannya menatap lautan roh dan tiannya. Dua istana natal berwarna kuning tanah yang sama sekali baru bergolak di dalam lautan rohnya. Karakter cacing tanah yang padat berkelebat dan melepaskan aura bumi yang tebal. Mata Kin Lai berbinar saat ia melihat catatan magnetisme geosentris. Di dalam gletser, kerangka binatang raksasa itu awalnya tidak menunjukkan kelainan apapun. Tidak ada yang istimewa tentangnya. Cahaya yang bersinar dari soul suppressing orb lah yang menyebabkan karakter-karakter kuno yang tersembunyi di dalam kerangka itu muncul ke permukaan. Bahkan karakter-karakter itu diserap ke dalam lautan rohnya dan membentuk dua istana natal yang sama sekali baru. Energi bumi yang tebal berkumpul di dalamnya. Mungkinkah catatan magnetisme geosentris ini merupakan seni roh dari zaman kuno, dan kekuatan magnetisme geosentris adalah gravitasi. Kin Lai sangat bersemangat. Dia hanya ingin mengetahui berapa banyak binatang raksasa purba yang dibekukan dan disegel di bawah pegunungan arktik. Dia tidak menyangka bahwa kerangka binatang raksasa terakhir akan tercetak dengan seni roh kultivasi yang menakjubkan. Selain itu, itu telah ditemukan oleh soul suppressing orb dan dikombinasikan dengan kekuatan inti bumi untuk membentuk istana natal. Kini semua lukanya telah pulih, dan tulang-tulang di depan dadanya telah menjadi sekeras logam. Di dalam lautan rohnya, enam istana natal telah terbentuk. Ini adalah tanda kesempurnaan besar dari tahap tengah alam pembukaan natal. Senyum mengembang di wajahnya. Ia fokus pada karakter cacing tanah purba di istana natal. Dia menghafal catatan magnetisme geosentris ini dalam benaknya. Dua hari kemudian, sebuah lingkaran cahaya kuning tanah tiba-tiba keluar dari kepalanya. Medan magnet yang mendistorsi gravitasi tiba-tiba terbentuk di dalam ruangan. Kelang-kelang-kelang. Mangkuk tembaga, kendi batu, dan kendi yang berisi bahan-bahan spiritual khusus tiba-tiba jatuh ke tanah karena perubahan gravitasi. Banyak mangkuk dan kendi yang pecah. Kinlai membuka matanya dan merasakan peningkatan gravitasi. Dia menganggup puas. Liang Saoyang berseru dengan nada rendah. Sekte persenjataan. Siki, berhentilah mengamuk dan dengarkan pemimpin sekte. Sempurnakan enam artefak roh yang dipesan oleh Aula Asura kegelapan. Di gua kerajinan Tang Siki, Lian Roux terus membujuknya untuk tidak bersikap keras kepala dan melakukan apa yang diperintahkan. Sudah beberapa hari sejak dia kembali dari tebing penjara api, dan dia selalu mengunci diri di dalam gua. Dia telah mengabaikan berbagai perintah Ying Sing Ran. Pada saat ini, para tetua tengah sibuk menempa cincin spasial, dan Mo Hai tengah fokus memahami diagram roh kuno di dalam tablet juling. Master Sekte Ying Sing Ran terluka dan tidak bisa bertarung secara pribadi. Dari enam artefak roh yang diminta Dark Asura Hall, hanya dia yang cocok untuk menempanya. Namun, Tang Siki terus berkata bahwa dia tidak enak badan. Dia mengamuk dan menolak untuk memurnikan enam senjata spiritual, membuang-buang waktu setiap hari. Sebelumnya, ketika Master Sekte memanggilku untuk menanyainya dan memintaku membujukmu, ekspresinya sudah cukup jelek. Alice Lian Roux berkerut, memikirkan ekspresi Ying Sing Ran, suasana hatinya memburuk. Siki, kamu hanya akan membuat mereka berpikir bahwa kamu tidak peduli dengan gambaran besar. Mereka akan merasa bahwa kamu tidak cocok untuk posisi Master Sekte di masa depan. Saya tidak tertarik dengan posisi itu sejak awal. Mereka memohon kepada saya, jadi saya tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Tang Siki mendengus. Anda tidak peduli, tapi orang lain peduli. Jika Ketua Sekte dan ketiga Pendeta Agung menolakmu, mereka akan menggunakan seluruh kekayaan dan sumber daya mereka pada Liang Saoyang dan mengangkatnya sebagai Ketua Sekte yang baru. Inilah yang ingin dicapainya. Semakin negatif Anda, semakin senang dia. Lian Roux mendesah. Kamu tidak tahu ini, tapi Liang Saoyang menjadi semakin sombong akhir-akhir ini. Dia telah membantah kakak senior tertua berkali-kali. Ketika kakak senior pertama membawa masalah ini kepada Ketua Sekte, Ketua Sekte hanya mengatakan bahwa dia masih muda dan belum dewasa. Dia bahkan meminta kakak senior pertama untuk mengalah sedikit. Karena masalah ini, reputasi kakak senior pertama telah jatuh ke titik terendah baru-baru ini, dan prestisinya selama bertahun-tahun telah hancur dalam satu hari. Jika dia ingin menjadi Ketua Sekte, biarkan saja. Bagaimanapun, aku pasti tidak akan tunduk pada Ketua Sekte. Ekspresi Tang Siki tidak begitu baik. Setelah keluar dari tebing penjara api, aku sangat tenang. Aku pergi menemui Ketua Sekte dan memberitahunya bahwa Kin Bing dan aku disergap di jalan perdagangan bebas. Aku memberitahunya bahwa itu pasti perbuatan Liang Saoyang. Ekspresi Tang Siki tampak suram saat dia berkata dengan putus asa, dia berkata bahwa aku sengaja memfitnah Liang Saoyang, bahwa aku khawatir Liang Saoyang akan merebut posisiku sebagai Master Sekte, jadi aku memikirkan segala macam cara untuk menghadapi Liang Saoyang. Dia juga berkata bahwa aku tidak melihat gambaran besarnya dan hanya ingin mengusir Liang Saoyang dari Sekte Persenjataan. Tampaknya Master Sekte perlahan-lahan condong ke arah Liang Saoyang. Lian Rou mendesah pelan dengan nada getir, orang ini benar-benar menakutkan. Dia memenangkan inisiatif di masa depan dalam waktu yang sangat singkat. Huh, jika dia benar-benar mengambil posisi itu di masa depan, aku bertanya-tanya ke mana dia akan memimpin Sekte Persenjataan. Kin Bing belum kembali, jadi Tang Siki tiba-tiba bertanya. Belum, Lian Rou menggelengkan kepalanya. Terdengar langkah kaki dari luar gua. Tak lama kemudian, Ying Singran berkata di pintu masuk, letakkan barang-barang itu. Ya, beberapa praktisi bela di Sekte Persenjataan meletakkan banyak kotak berisi material roh di pintu masuk gua Tang Siki. Ying Singran melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar orang-orang itu pergi. Kemudian dia berkata ke arah pintu masuk gua, material yang dibutuhkan untuk menempa enam artefak roh semuanya ada di pintu masuk guamu. Aku akan memberimu waktu sepuluh hari. Jika kau masih menolak untuk sadar setelah sepuluh hari, Sekte tidak akan terus menginvestasikan sumber daya padamu di masa mendatang. Ekspresi Lian Rou berubah. Tubuh Tang Siki membeku. Dia tampak tidak percaya bahwa Ying Singran benar-benar akan mengatakan kata-kata seperti itu. Jejak ketakutan akhirnya muncul di matanya yang indah. Dia membuka mulut dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya, tidak ada kata yang keluar. Ying Singran juga tidak memberinya waktu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia mengayunkan tangannya dan pergi. Saat dia pergi, ekspresinya juga tidak bagus. Bayangkan saja, Grandmaster benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Lian Rou juga menjadi takut. Dia telah memutuskan untuk menyerah padamu. Siki, akui saja kekalahanmu. Jika kau terus bersih keras, Sekte tidak akan lagi mengizinkanmu menghambur-hamburkan material roh sesuka hatimu. Diagram roh tingkat tinggi itu mungkin juga tidak akan dibuka untukmu. Air mata mengalir di pelupuk mata Tang Siki, tetapi dia dengan keras kepala menggertakkan giginya. Aku tidak peduli. Di sisi lain, di dalam aula besar di puncak gunung. Xing Singran benar-benar memutuskan untuk bertanya pada kepala pendeta Luo Zichang. Pendeta kedua Fang Ki dan pendeta ketiga Jiang Hao juga berada di dalam aula besar. Ketiga lelaki tua berambut putih itu semuanya memiliki ekspresi berat di wajah mereka. Keputusan ada di tangannya. Ekspresi Ying Singran tampak muram. Aku memberinya waktu 10 hari. Jika dia masih menolak untuk sadar setelah 10 hari, maka sumber daya sekte akan mulai condong ke arah Liang Saoyang. Xingran, jangan lupa bahwa Liang Saoyang adalah putra Liang Yangsu. Fang Ki mengerutkan kening dan berkata, Aku tahu alasan mengapa Liang Saoyang datang ke sekte persenjataan. Ying Xingran menatap ketiga pendeta itu, berpikir sejenak, lalu berkata, tetapi Liang Yangsu tidak hanya memiliki satu putra, dan Liang Yangsu hanyalah penguasa menara-menara bayangan. Selama di Sijiu tidak mati, Liang Yangsu tidak akan pernah bisa mengambil alih posisi penguasa menara-menara kegelapan. Ketiga pendeta itu tercengang. Bahkan jika di Sijiu meninggal dan Liang Yangsu mengambil alih posisi kepala menara-menara kegelapan, dia mungkin tidak akan menyerahkan menara bayangan gelap kepada Liang Saoyang. Ying Singran terus menganalisis. Bahkan jika Liang Yangsu berhasil mengambil posisi master menara-menara kegelapan dan menyerahkan menara bayangan kegelapan kepada Liang Saoyang di masa depan, mana yang lebih menggoda, master menara-menara kegelapan atau master sekte dari sekte persenjataan. Ketiga pendeta agung itu terdiam. Liang Saoyang memiliki bakat, ambisi, dan metode. Ying Singran menilai, begitu dia mengambil posisi sebagai master sekte-sekte persenjataan, Liang Yangsu tidak akan bisa mengendalikannya sama sekali. Di masa depan, selama kita memberinya sedikit bimbingan, dia bahkan mungkin menggunakan posisinya di menara bayangan gelap untuk mengendalikan menara bayangan gelap. Itu masuk akal, Luo Zichang yang pertama mengangguk. Fang Qi dan Jiang Hao berpikir sejenak lalu mengangguk, menyingkirkan hambatan bagi keputusan Ying Singran. Tang Siki telah dimanja sejak dia masih kecil, dan dia memiliki temperamen seperti gadis kecil. Dia belum pernah mengalami kekejaman yang sebenarnya, jadi akan sulit baginya untuk beradaptasi dengan perjuangan terbuka dan tersembunyi di masa depan. Awalnya, kami tidak punya orang lain, tetapi sekarang Ying Singran menggelengkan kepalanya. Dari sudut pandangku, Liang Shaoyang lebih cocok daripada dia. Selama kita bisa membuat Liang Shaoyang mengerti apa yang bisa kita berikan padanya, dia akan melupakan identitasnya di menara bayangan gelap dan bekerja untuk kepentingan sekte persenjataan. Jika dia adalah ketua sekte, maka keuntungan sekte persenjataan akan menjadi keuntungannya. Dia orang yang cerdas, dan dia akan tahu apa yang harus dipilih. Bisa dilakukan. Saya juga merasa bahwa pria lebih baik daripada wanita. Orang yang kejam dan tak kenal ampun memang lebih cocok menduduki jabatan Anda dibandingkan orang yang berhati lembut. Tiga pendeta agung itu mengemukakan pendapat mereka satu demi satu dan memutuskan sebuah rencana dengan Ying Singran. Mereka akan mengatur ulang sumber daya sekte dengan Liang Shaoyang sebagai pusatnya. Sepuluh hari kemudian, Tang Siki tidak menyerahkan satu pun artefak spiritual. Ying Singran dan tiga pendeta agung telah benar-benar menyerah padanya. Selain Mohai, mereka masing-masing pergi untuk berbicara dengan para tetua dan menjelaskan sikap sekte tersebut. Ketika para tetua mengetahui keputusan sekte tersebut, mereka semua sangat terkejut dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Hanya dalam waktu sepuluh hari, Tang Siki, orang yang mereka pandang sebagai penerus masa depan, telah ditinggalkan tanpa perasaan. Sekarang, sekte itu akan menggunakan semua sumber dayanya untuk membantu Liang Shaoyang mendaki wilayahnya dan dengan cepat mengumpulkan pengalaman dalam penempaan artefak. Setelah beberapa waktu, ketika para tetua melihat Tang Siki lagi, mata mereka dipenuhi rasa kasihan. Namun, kasihan tetaplah kasihan. Karena keputusan ketua sekte dan tiga pendeta agung, mereka tetap harus mengambil kembali apa yang seharusnya diambil kembali. Ini adalah daftar diagram roh sekte yang paling indah. Semuanya diberikan kepadamu untuk disimpan dan dipelajari di masa lalu. Sekarang, ketua sekte telah meminta kami untuk mengambilnya kembali dan mengirimkannya ke tangan Liang Shaoyang. Tetua Tandong Ling berdiri di pintu masuk gua dengan ekspresi tak berdaya. Siki, jangan salahkan aku. Aku hanya mengikuti perintah. Saya mengerti. Ekspresi Tang Siki tampak kaku saat dia mengeluarkan banyak gambar dan kitab suci yang dibungkus indah dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Tandong Ling tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mendesah. Tandong Ling menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Dia menyimpan barang-barang itu dan mengirimnya ke gua Liang Shaoyang. Pemindahan gambar dan kitab suci kali ini berarti bahwa posisi calon master sekte telah berpindah dari tangan Tang Siki ke tangan Liang Shaoyang. 162. Qin Lai melangkah ke sekte persenjataan. Ia berjalan sampai ke kaki gunung api dan berdiri di alun-alun dengan 12 pilar polaroh. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas gunung. Qin Bing, mengapa kamu baru kembali sekarang? Yi Yuan buru-buru menyapanya saat melihatnya muncul di menara batu. Qin Lai menganggup pada Yi Yuan dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia berjalan langsung ke gua di lereng gunung. Qin Bing memanggil Liang Rou. Qin Lai menoleh dan meliriknya. Aku mencari Liang Shaoyang untuk menyelesaikan dendam pribadi. Ekspresi Liang Rou sedikit berubah saat dia buru-buru berkata, Liang Shaoyang pergi keluar tadi malam dan belum kembali ke sekte. Bahkan jika dia kembali, sebaiknya kamu tidak bertindak gegabuh. Mata Qin Lai dingin. Mari ikut saya. Liang Rou melambaikan tangannya. Kemarilah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Qin Lai mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum memasuki gua penempaan Liang Rou. Apa yang ingin dikatakan oleh kakak senior Liang Rou? Status Liang Shaoyang hari ini bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Lupakan saja, bahkan jika Siki berselisih dengannya saat ini, dia harus mengakui bahwa dia tidak beruntung. Liang Rou mendesah pelan dan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi baru-baru ini. Pemimpin sekte telah meminta tetuatan untuk mengambil kembali gulungan dan kitab suci itu dari Siki. Sekarang, Liang Shaoyang bertanggung jawab atas diagram roh tingkat tinggi itu. Sekarang semua orang tahu bahwa ketua sekte dan tiga pendeta agung telah mencapai kesepakatan diam-diam untuk meninggalkan Siki dan fokus membesarkan Liang Shaoyang. Qin Lai terkejut. Dia tidak menyangka perubahan besar seperti itu akan terjadi pada sekte dalam waktu sesingkat itu. Tang Siki, yang dikira semua orang sebagai penerus, tiba-tiba ditinggalkan oleh sekte tersebut. Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung memilih Liang Shaoyang lagi. Adapun dia, Qin Lai segera tenang. Dia mengunci dirinya di dalam gua. Dia tidak keluar selama beberapa hari. Keinginannya agak rendah. Saya tidak tahu bagaimana membujuknya. Liang Rou menunjuk ke gua Tang Siki. Aku akan pergi melihatnya. Qin Lai berbalik dan pergi. Mungkin Anda bisa membujuknya. Liang Rou tampak tak berdaya. Kakak senior Tang, saya Qin Bing. Katanya dengan suara berat di luar gua. Tang Siki membuka pintu dan membiarkan Qin Lai masuk. Dia tidak melihatnya selama lebih dari sepuluh hari, dan berat badannya turun drastis. Tulang pipinya sedikit cekung, dan wajahnya tidak lagi menawan seperti sebelumnya. Bahkan matanya yang cerah menjadi kusam dan tak bernyawa. Setelah membiarkan Qin Lai masuk, Tang Siki kembali ke tengah tujuh tungku dan tiba-tiba berkata kepada mereka, Aku benar-benar tidak tega berpisah dengan kalian. Kakak magang senior Tang, ini hanya Liang Saoyang. Kenapa kamu mengkhawatirkannya? Qin Lai berteriak. Bukan karena dia, tetapi karena sikap pemimpin sekte dan tiga pendeta agung, karena mereka tidak percaya padaku. Tang Siki menggelengkan kepalanya. Jika mereka tidak percaya padaku, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Aku bersiap untuk meninggalkan gunung api setelah beberapa waktu agar mereka tidak merasa terganggu. Kau ingin pergi? Ekspresi Qin Lai menjadi gelap. Anda belum melihat wajah Liang Saoyang. Aku tidak tahan lagi. Daripada tetap tinggal di sekte dan diganggu, daripada bertahan di sekte dan diganggu, lebih baik aku keluar saja. Wajah cantik Tang Siki dipenuhi dengan kepahitan dan ketidakberdayaan. Aku juga tidak ingin pergi, tetapi aku tidak tahan. Kalau tidak, semuanya tidak akan seperti ini. Dia juga sedikit menyesal. Dia mengira perkataan Ying Sing Ran hanya ancaman dan tidak akan benar-benar melakukannya, jadi dia tidak memalsukan artefak sesuai permintaan Ying Sing Ran. Ying Sing Ran dan tiga pendeta agung selalu memanjakannya. Dia sudah lama terbiasa dengan hal itu, dan berpikir bahwa Ying Sing Ran akan mengambil inisiatif untuk menyerah kali ini. Dia salah. Sepuluh hari kemudian, Ying Sing Ran tidak datang. Tan Dong Ling lah yang datang untuk meminta buku-buku rahasia sekte yang dia lindungi. Pada saat itu, dia benar-benar putus asa. Dia tahu bahwa dia telah ditinggalkan oleh Ying Sing Ran dan tiga pendeta agung. Setelah Tan Dong Ling pergi, dia mulai menangis. Dia menangis sepanjang malam. Ying Sing Ran dan tiga pendeta agung tidak muncul di pintu masuk buahnya lagi. Selain Lian Rou, tidak ada orang lain yang datang untuk menghiburnya. Dia patah semangat dan memutuskan untuk pergi. Ketika dia menjelaskan pikirannya, Lian Rou segera memberitahu Ying Sing Ran. Ying Sing Ran hanya menjawab dengan satu kalimat, saya mengerti. Dia tidak datang menemuinya untuk membicarakan masalah ini. Dia sudah menyerah sepenuhnya. Bila kamu adalah anak kesayangan surga, semua orang akan mengelilingimu. Namun, saat kamu jatuh, tak seorang pun akan bersimpati padamu. Kamu hanya bisa menangis dalam diam. Anda tidak sepenting yang Anda pikirkan. Tanpa Anda, mereka tidak akan kekurangan apapun dan sekte ini akan terus berjalan. Belakangan ini, dia sering mengatakan hal ini kepada dirinya sendiri. Saat dia perlahan menyadari kekejaman kenyataan, hatinya semakin dingin. Ekspresi Kin Lai dingin saat dia menatap tajam ke arah Tang Siki yang matanya redup dan tak bernyawa saat ini. Dia tiba-tiba berkata, jangan pergi dulu. Beri aku waktu. Aku akan membiarkanmu mendapatkan kembali semua yang menjadi milikmu. Tang Siki tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan ekspresi bingung. Selama Liang Sao yang meninggal, semua yang dimilikinya akan kembali padamu. Kin Lai mengucapkan kata-kata ini, dan di bawah tatapan terkejut Tang Siki, dia berbalik dan meninggalkan gua. Dia datang ke alun-alun tempat pilar pola roh didirikan. Matahari baru saja terbit, dan tidak banyak murid yang berkeliaran di alun-alun. Hanya Ouyang Jing Jing dari lembah kisah yang duduk di bawah pilar pola roh, masih berhayal tentang kemampuannya melihat keajaiban pilar pola roh. Kin Lai duduk di tengah alun-alun. Untuk pertama kalinya, ia serius mengamati 12 pilar pola roh. Ia mengamati diagram dan pola yang menakjubkan pada pilar-pilar itu, dan ia mengamati garis-garis pola yang mengandung semacam keajaiban rahasia. Seberkas cahaya keluar dari antara alisnya. Itu adalah cahaya yang berasal dari Soul Suppressing Orb. Di bawah cahaya matahari, gumpalan cahaya ini tidak menarik perhatian. Bahkan Ouyang Jing Jing, yang tidak jauh dari sana, tidak menyadari sesuatu yang aneh. Cahaya itu menyinari pilar pola roh terdekat. Kin Lai menatapnya dengan serius, dan beberapa detik kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar saat ekspresi yang menakjubkan muncul di matanya. Seolah-olah dia telah menemukan benua baru, dia terus-menerus menoleh untuk melihat pilar pola roh di sekelilingnya. Cahaya redup di antara alisnya juga menyinari pilar pola roh. Setiap kali dia melihat pilar pola roh, matanya akan sedikit cerah. Ketika dia melihat pilar pola roh tempat Ouyang Jing Jing bersandar, Ouyang Jing Jing yang juga sedang melihat pilar pola roh itu, tiba-tiba merasakan penglihatannya kabur. Ia menyadari bahwa gambar sungai-sungai panjang pada pilar pola roh itu tiba-tiba menjadi hidup. Seolah-olah ia bisa mendengar suara air mengalir. Dia melihat derasnya aliran sungai itu. Tubuh Ouyang Jing Jing bergetar. Dia begitu gembira, sampai-sampai dia ingin melompat. Dia mengusap matanya dan buru-buru melihat lagi. Pada saat ini, Kin Lai sudah menarik kembali pandangannya dan menatap pilar pola roh lainnya. Ketika Ouyang Jing Jing melihat lagi, dia menyadari bahwa pilar pola roh itu tidak berubah sama sekali. Sungai-sungai panjang dalam gambar itu masih merupakan benda mati dalam gambar itu. Mereka tidak bergerak sama sekali. Tentu saja dia tidak bisa lagi mendengar suara air mengalir. Aku jadi gila karena terlalu banyak berpikir. Aku berhalusinasi. Sepertinya aku perlu istirahat. Ouyang Jing Jing benar-benar kecewa. Dia menghela nafas, meregangkan tubuhnya yang kaku, dan berjalan menuju ruang makan. Dia tidak memperhatikan Kin Lai yang tidak jauh darinya. Dia telah berjalan jauh, dan Kin Lai adalah satu-satunya yang tersisa di alun-alun. Di alun-alun ini, Kin Lai menatap 12 pilar pola roh lagi. Kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju pintu masuk sekte luar sekte persenjataan. Matahari berangsur-angsur semakin kuat. Di bawah terik matahari, Kin Lai berdiri di pintu masuk seperti patung es. Seluruh tubuhnya dipenuhi udara dingin. Dia sedang menunggu seseorang untuk kembali ke sekte tersebut. Suster Rou, Kin Bing. Kin Bing berkata dia ingin membunuh Liang Saoyang. Dia berkata dia akan membantuku mengambil kembali semuanya. Tang Siki bergegas ke gua Lian Rou dan berteriak kaget. Dia gila. Ekspresi wajah Lian Rou berubah. Dia benar-benar gila. Ku rasa tidak ada yang salah dengan ekspresinya. Ku rasa dia serius. Tang Siki berteriak. Kapan ini terjadi? Lian Rou buru-buru bertanya. Baru saja, saya terkejut saat itu dan mengira dia bercanda. Saya tidak langsung bereaksi. Tang Siki teringat ekspresi Kin Lai. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada yang salah. Dia ingin membunuh Liang Saoyang. Dia benar-benar ingin membunuh Liang Saoyang. Aku bisa yakin sekarang. Ya Tuhan. Saat ini, Liang Saoyang adalah harta yang paling berharga di mata ketua Sekte dan tiga pendeta agung. Beraninya dia bertindak gegabuh. Lian Rou panik. Saudari Rou, cepatlah dan bantu aku membujuknya. Dia sama sekali bukan tandingan Liang Saoyang. Dia sedang mencari kematian. Setelah memikirkannya, Tang Siki juga terbakar oleh kecemasan. Kita harus membujuknya saat Liang Saoyang belum kembali ke Sekte. Jika tidak, bahkan jika dia meninggal, ketua Sekte dan tiga pendeta agung tidak akan menyalahkan Liang Saoyang. Kami akan mencarinya, kata Liang Rou tegas. Dia tahu bahwa Tang Siki sama sekali tidak berbohong. Bahkan jika Liang Saoyang tidak punya alasan untuk membunuh Kin Lai, Ying Singran, Luo Zichang, dan yang lainnya paling-paling hanya akan mengatakan beberapa patah kata. Jika Kin Lai memprovokasi Liang Saoyang terlebih dahulu dan dia dibunuh oleh Liang Saoyang, Ying Singran mungkin tidak akan bertanya. Mereka hanya akan berpikir bahwa Kin Lai pantas mendapatkannya. Di mata pemimpin Sekte dan tiga pendeta agung, Liang Saoyang adalah harapan masa depan Sekte tersebut. Ia adalah benih yang harus mereka tanam dengan segala cara. Sementara itu, Kin Lai hanyalah murid tak dikenal yang direkrut Mohai ke dalam Sekte dalam karena keberuntungan yang buruk. Dia bahkan tidak layak disebut. Sementara Tang Siki dan Liang Rou dengan cemas mencari Kin Lai, pertempuran berdarah sedang terjadi di gang terpencil yang mengarah ke pintu masuk Sekte persenjataan. Xie Jing Suan, Liang Zong, dan praktisi bela diri Dark Asura Hall lainnya semuanya berpakaian putih, wajah mereka ditutupi topeng mengerikan. Mereka saat ini mengejar Liang Saoyang, yang dilindungi oleh bayangan abu-abu dan hitam. Operasi pembunuhan yang telah direncanakan Xie Jing Suan dan Liang Zong sejak lama dimulai tadi malam dari tempat persembunyian rahasia Menara Bayangan Gelap. 16 prajurit kamikaze dari Menara Bayangan Gelap telah berubah menjadi mayat yang akan selamanya berada di markas rahasia itu. Setelah bayangan kelabu dan bayangan hitam mengetahui bahwa rumah besar itu dikepung, mereka segera mengawal Liang Saoyang keluar dari terowongan bawah tanah rahasia dan muncul di gang tersembunyi ini. Xie Jing Suan dan Liang Zong tahu di mana pintu keluar dari lorong rahasia itu. Mereka meninggalkan sebagian orang untuk terus menyapu rumah rahasia Menara Bayangan Gelap sementara dia dan Liang Zong bergegas ke sini bersama beberapa orang. Mereka kebetulan mengejar jejak Liang Saoyang, Gray, dan bayangan hitam. Aku tahu siapa dirimu. Xie Jing Suan, kau adalah Xie Jing Suan dari Aula Asura kegelapan. Pakaian Liang Saoyang berdarah deras. Di bawah perlindungan Gray dan Black Shadow yang putus asa, dia dengan tenang mundur ke bagian belakang gang. Sejak kau melangkah masuk ke sekte persenjataan, aku tahu apa yang ingin kau lakukan. Lima tahun yang lalu, saudari angkatmu dan para kandidat departemen dalam negeri yang kau pilih sendiri semuanya dibunuh olehku satu persatu. Saudari angkatmu bahkan dipermalukan sampai mati olehku. Ku rasa kau seharusnya melihat bekas luka di mayatnya. Mata Liang Saoyang gelap dan kejam, dan tubuhnya memancarkan aura gelap dan tanpa ampun. Nada suaranya sebenarnya cukup santai, kalian juga akan mati. Kalian semua akan mati di kota persenjataan. Tidak seorang pun dari kalian akan dapat melarikan diri. Aku adalah calon ketua sekte dari sekte persenjataan. Ying Sing Ran dan tiga pendeta agung telah menyerahkan gulungan paling berharga milik sekte itu kepadaku. Jika kau berani menyerangku di kota persenjataan, kau ditakdirkan untuk diburu oleh Sue Mao sampai kau mati. Berbalik, dia melihat gunung api di belakangnya dan pintu masuk sekte persenjataan yang perlahan mulai terlihat. Dia berkata, saat aku melangkah ke pintu masuk sekte persenjataan, kalian semua akan mati dengan sangat cepat. Begitu dia selesai berbicara, dia mengabaikan tatapan kebencian Sie Jing Suan yang telah mengeras dan bahkan tersenyum. Kemudian, dia menyerang sekte persenjataan tanpa menoleh ke belakang. Pada saat ini, Grey Shadow, Black Shadow, dan para prajurit kematian dari Menara Bayangan Gelap menghalangi jalan sabit Sie Jing Suan dan Liang Zhong serta Azure Moon dengan tubuh mereka. Satu persatu, para prajurit kematian menggunakan metode bunuh diri untuk mengulur waktu bagi Liang Saoyang. Bahkan Grey Shadow tidak ragu sedikitpun saat ia langsung mengambil sabit itu. Menara Bayangan Gelap tidak pernah memiliki praktisi bela diri yang takut mati. Tubuh Grey Shadow langsung terkoyak oleh sabit, tetapi tangannya mencengkram sabit dengan erat. Tidak ada sedikitpun rasa takut di matanya saat dia berkata sebelum meninggal, saat Tuan Muda memasuki sekte persenjataan, selama Anda menyatakan identitas Anda, Anda semua akan mati di tangan Sue Mao dari sekte persenjataan. Mata Sie Jing Suan yang jernih dan dingin seluruhnya merah. Menyaksikan Liang Saoyang berangsur-angsur menjauh dan dengan cepat menghilang tanpa jejak, hati Liang Zhong pun dipenuhi dengan keputus asaan. Pada saat ini, Qin Lai sudah berdiri di pintu masuk sekte persenjataan seperti patung es, menunggu Liang Saoyang kembali ke sekte. 163. Di pintu masuk sekte persenjataan. Banyak murid sekte persenjataan yang masuk dan keluar. Banyak pedagang yang menjual bahan-bahan spiritual juga menunggu di sini, menatap para murid yang keluar. Qin Lai hanya berdiri di pintu masuk. Rasa dingin yang mengalir keluar dari tubuhnya menyebabkan ekspresi orang-orang yang melewati pintu berubah, dan mereka semua diam-diam menatapnya dengan heran. Suara mendesing, suara mendesing. Suara artefak roh yang beterbangan di udara datang dari jauh. Banyak praktisi bela diri mengubah ekspresi mereka setelah mendengarnya dan tanpa sadar melihat ke arah suara itu. Bulan Sabit Biru tiba-tiba terbang dari sebuah gang di kejauhan dan melesat ke arah sekte persenjataan seperti pelangi yang membelah langit. Berdiri dengan acu-ta'acu, mata Qin Lai tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh saat dia menatap bulan Sabit Biru. Bulan Biru Liang Zhong. Ham ham ham. Bulan Biru mengeluarkan lolongan aneh. Di bawah terik matahari, ia memancarkan sinar bilah cahaya biru yang jatuh seperti hujan meteor ke arah tertentu. Di sana, Liang Saoyang melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Saat ia terbang, darah segar berceceran di mana-mana, bunga-bunga darah berwarna cerah bermekaran di tanah berbatu. Liang Saoyang, itu adalah Liang Saoyang dari sekte dalam. Ternyata ada seseorang yang berani mengejar Liang Saoyang di kota persenjataan di Siangbolong. Apakah aku salah lihat? Kudengar bahwa ketua sekte persenjataan telah memilih Liang Saoyang sebagai penggantinya. Ia bahkan telah memberinya kitab suci rahasia sekte untuk disimpan. Siapa yang begitu sombong hingga berani membunuh di persenjataan? Ada banyak praktisi bela diri dari pasukan lain di pintu masuk. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka langsung berhenti dengan wajah penuh keterkejutan. Pada saat ini, tatapan dingin Qin Lai semakin kuat. Dia menatap lurus ke arah Liang Saoyang yang mendekat dengan cepat. Baju zirah sisik naga. Liang Saoyang sedang berlari. Tiba-tiba dia merobek jubah luarnya dan membuangnya. Dia memperlihatkan baju zirah berharga yang dikenakannya. Itu adalah baju zirah yang terbuat dari sisik naga Giyok Laut Dalam. Armor sisik naga kelas 4 yang mendalam ini ditempa secara pribadi oleh Master Sekte Persenjataan, Ying Xing Ran. Armor ini cukup terkenal bahkan di dalam Sekte Persenjataan. Liang Saoyang mengeluarkan erangan teredam saat dia meninju dada Blumun dengan tangan kanannya. Anehnya, sisik naga itu langsung hancur, dan serpihan sisik perak beterbangan dari tubuhnya ke langit. Mereka membentuk perisai perak. Semua bila Blumun mengenai perisai perak itu, membuatnya berkilauan dengan api. Liang Saoyang tidak melirik Dragon Skale Armor lagi. Dia memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Dia menggunakan artefak roh kelas 4 yang mendalam untuk menukar harapan untuk melarikan diri. Pada akhirnya, Blumun masih selangkah di belakang dan tidak dapat membunuhnya sebelum dia memasuki Sekte Persenjataan. Di pintu masuk gang, tanah dipenuhi mayat dan potongan daging, dan bau darah menyengat. Terlepas dari bayangan hitam yang keluar dari bawah tanah. Semua praktisi bela diri menara bayangan yang menemani Liang Saoyang dibunuh oleh Aola Asura kegelapan saat ini. Xie Jing Xuan memegang sabit yang meneteskan darah. Dia berdiri di bawah bayangan gang bersama Liang Zong dan memandang pintu masuk Sekte Persenjataan di kejauhan. Kami gagal. Suara Liang Zong serak. Jika dia kembali dan mengatakan bahwa kitalah yang melakukannya, Sue Mao dari Sekte Persenjataan akan segera memburu kita. Jika kita meninggalkan kota sekarang, kita mungkin masih memiliki secerca harapan. Mata Xie Jing Xuan bersinar dengan kebencian yang mendalam. Aku ingin menyerang dan membunuhnya. Itu bunuh diri. Liang Zong terkejut dan buru-buru berkata, Jangan pernah berpikir untuk menyentuh sehelai rambut pun dari Liang Saoyang di dalam Sekte Persenjataan. Jika kita pergi, kita hanya akan memperlihatkan diri kita di hadapan Sue Mao. Xie Jing Xuan juga tahu bahwa ini tidak masuk akal. Dia diam-diam menyalurkan senirohnya dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berkata, tinggalkan kota persenjataan segera. Liang Zong mengangguk. Baiklah. Liang Saoyang, aku akan mengambil nyawamu hari ini. Pada saat ini, teriakan dingin terdengar dari pintu masuk Sekte Persenjataan. Wah. Tepat saat Liang Saoyang hendak menyerbu masuk ke pintu masuk Sekte Persenjataan, dia tiba-tiba terjatuh dengan kepala terlebih dahulu ke tanah, wajahnya berlumuran darah. Medan gravitasi beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Banyak orang berteriak kaget. Xie Jing Xuan dan Liang Zong, yang sudah berbalik dan hendak meninggalkan kota persenjataan, mendengar teriakan itu dan secara naluriah berbalik. Mereka melihat bahwa Liang Saoyang benar-benar berhenti di depan pintu masuk Sekte Persenjataan. Oleh karena itu, keduanya berhenti dan menatap kosong ke arah Qin Lai yang haus darah. Mereka menyaksikan dia menyerang Liang Saoyang dengan marah sebelum dia sempat berdiri. Degup degup degup. Setiap kali Qin Lai melangkah, tanah batu keras di bawah kakinya akan bergetar hebat seperti genderang yang dipukul. Alam Xie Jing Xuan dan Liang Zong tinggi. Mereka merasakan sedikit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kaki mereka. Mereka berkata dengan heran, Denyut bumi. Pisau es. Pedang es yang cemerlang terbentuk di tangan Qin Lai. Pedang itu bersinar dengan cahaya dingin dan sangat tajam. Pedang es itu menebas, lalu tiba-tiba melesatkan cahaya dingin, mengiris leher Liang Saoyang. Ekspresi para penonton berubah. Dari serangan Qin Lai, mereka semua bisa melihat bahwa Qin Lai tidak hanya mengancam. Dia benar-benar akan membunuh Liang Saoyang. Apakah orang ini gila? Banyak orang yang mengetahui identitas Liang Saoyang. Mereka tahu betapa terhormat posisinya di sekte persenjataan dan betapa dia sangat dihormati oleh Master Sekte dan tiga pendeta agung. Ternyata ada seorang murid sekte persenjataan yang berani membunuh Liang Saoyang di pintu masuk sekte persenjataan di bawah pengawasan banyak orang. Siapa ini? Qin Bing, kau sedang mencari kematian. Terkejut, Liang Saoyang terpelintir oleh peningkatan gravitasi yang tiba-tiba. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan cahaya dingin yang melesat ke arahnya. Dengan hati yang mengeras, dia membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya hijau. Itu adalah pedang yang sangat, sangat kecil. Nama pedang itu adalah Sateret Light, artefak roh kelas 5 yang mendalam. Pedang itu adalah ciptaan kepala pendeta Luo Zichang di masa lalu. Pedang hijau kecil itu seperti daun wilau hijau. Ringan seperti bulu dan melayang di udara. Lincah dan ringan, tetapi mengandung energi mengerikan yang dapat menghancurkan logam. Merasa. Petir dingin itu langsung menghilang saat bersentuhan dengan cahaya yang hancur. Kekuatan pedang hijau kecil itu tidak berkurang saat terus bergerak maju. Perisai es. Perisai tebal dan kokoh terbuat dari es padat, bening dan mampu memantulkan sinar matahari, menghalangi pedang hijau kecil itu. Retak-retak-retak. Saat perisai es itu terkena cahaya pecah, perisai itu langsung berubah menjadi ratusan keping es. Perisai itu bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun dari pedang hijau kecil itu. Ekspresi Kin Lai berubah. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memiliki artefak roh yang dapat digunakan. Patung kayu yang ditinggalkan Kin San padanya, itu hampir tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya artefak rohnya. Namun, patung kayu itu tidak boleh diekspos. Jika tidak, identitas aslinya akan segera terungkap dan dia akan dibunuh oleh Yuan Tianya dari Dark Asura Hall. Cahaya yang hancur itu mengembun menjadi titik cahaya hijau dan menguncinya dengan aura tajam. Cahaya tajam yang dapat menembus logam itu menyebabkan semua rambut Kin Lai berdiri tegak. Artefak roh kelas lima yang mendalam. Kin Lai akhirnya mengerti mengapa semua kekuatan besar takut pada Sue Mao dari sekte persenjataan. Liang Saoyang. Dia meraung. Matanya saling bertautan dengan cahaya guntur yang aneh, dan suara guntur menggelegar di dalam tubuhnya. Kekuatan yang menghancurkan jiwa. Gelombang kejut mental yang dapat menghapus semua jejak makhluk hidup terpancar dari matanya. Liang Saoyang bertukar pandang dengannya. Hanya dengan sekali pandang, mata Liang Saoyang tiba-tiba terasa perih seperti ditusuk jarum baja. Jiwanya terasa sangat sakit seperti ditusuk anak panah dingin. Pikirannya langsung hilang. Pedang hijau kecil yang disebut cahaya hancur bergetar hebat di udara. Pedang itu kehilangan targetnya dan tidak dapat melanjutkan pengejarannya terhadap Kin Lai. Kuncian pikiran Liang Saoyang terhadap Kin Lai telah gagal. Matanya menjadi buta sementara, dan dia pulih dari keterkejutannya. Setelah sesaat terkejut, dia buru-buru mempersiapkan diri. Perisai kaca api singa api. Api biru yang bergolak menyebar dari cincin spasialnya. Api biru itu tampak menakutkan dan aneh karena membentuk seekor singa yang mengaum. Singa liar itu berjongkok di depannya dan mengaum tanpa suara sambil bersiap menerkam. Lapisan-lapisan tabir cahaya biru terbentuk di tubuh Liang Saoyang dan membungkusnya dengan erat di dalam. Itu dapat membantunya menangkis serangan apapun. Mata Liang Saoyang terasa perih. Dia tidak bisa melihat apapun, tetapi dia sama sekali tidak takut. Dia mendengus dingin. Perisai kaca api singa api adalah artefak roh kelas 4 yang mendalam. Bahkan jika aku tidak bergerak, kau tidak akan bisa menghancurkan perisai itu. Saat aku bisa melihatmu lagi, aku akan mengunci dirimu dengan kesadaranku lagi dan membiarkan cahaya yang hancur membunuhmu. Kinlai tidak menjawab. Kilatan cahaya di matanya menghilang saat dia mengubah teknik spiritualnya sekali lagi. Aura dingin menyebar dari tubuhnya. Di bawah terik matahari, seolah-olah angin dingin tiba-tiba bertiup. Dengan menyalurkan seni es, Kinlai mengumpulkan energi es di istana natalnya dan menyebabkan kabut putih dingin keluar dari pori-porinya. Kesadaran pikirannya memasuki diagram yang dibentuk oleh konsep es dan memahami konsep dingin tulang untuk meningkatkan auranya sendiri. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Liang Saoyang. Dengan dia sebagai pusatnya, ruang dalam jarak sepuluh langkah terasa sedingin musim dingin. Lapisan es kristal pertama kali terbentuk di rambutnya dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Retakan. Es terbentuk di bawah kakinya. Konsep dingin dilepaskan, dan dunia tampak membeku. Dingin sekali. Apa yang terjadi? Dunia ini seperti akan membeku. Ini? Ini sebuah konsep. Ya ampun, itu benar-benar sebuah konsep. Di pintu masuk sekte persenjataan, banyak penonton yang mengencangkan pakaian mereka karena merasakan suasana musim dingin yang mengerikan. Mereka semua menjauh dari Kinlai. Selama mereka berada jauh dari Kinlai, mereka akan mendapati bahwa hawa dingin sudah sangat berkurang, dan mereka sekali lagi dapat merasakan panasnya terik matahari. Pikiran Kinlai dan konsep es menyatu menjadi satu. Lapisan es tebal terbentuk di tubuhnya, berubah menjadi pelindung alami dari es. Sebila-bila es tajam kembali terbentuk di tubuhnya. Dia datang lima langkah di depan Liang Saoyang. Mata Liang Saoyang kembali normal. Dia akhirnya melihat Kinlai, melihat tanah yang membeku, dan melihat hawa dingin yang mengalir di udara. Dia juga melihat sebilah pisau dingin menebas ke arahnya. Cahaya dingin itu menyilaukan. Pedang dingin itu membawa aura yang dapat membekukan dunia dan menyegel surga. Kemanapun energi pedang itu lewat, bahkan ruang angkasa itu sendiri pun ikut membeku. Api biru dari perisai kaca api singa api diserbu oleh udara dingin sebelum bilah dingin itu jatuh. Kabut putih dan dingin menyebar, dan api biru itu dengan cepat padam. Singa api yang mengaum menghilang seperti abu. Tubuh Liang Saoyang tiba-tiba membeku. Aliran darahnya tidak lancar, urat-uratnya membeku, dan lautan rohnya bagaikan lautan beku. Bila es itu jatuh. Retakan. Tengkorak Liang Saoyang hancur. Darah segar yang mengalir dari mata dan mulutnya berubah menjadi batu rubi yang bersinar. Darah segar itu membeku. Qin Bing, berhenti. Tang Siki, Lian Rou, dan Yi Yuan bergegas ke pintu masuk. Ketika mereka melihat pemandangan saat ini, mereka hampir berteriak ketakutan. Qin Lai datang ke hadapan Liang Saoyang. Seolah-olah dia tidak mendengar teriakan ketiga orang itu, dia sama sekali tidak ragu dan menusukkan bila es itu ke jantung Liang Saoyang. Ujung bila es lainnya mencuat dari punggung Liang Saoyang. Di bawah sinar matahari, cahaya dingin di ujung bila es itu tampak lebih menakutkan. 164. Tang Siki, Lian Rou, dan Yi Yuan berdiri di depan pintu dan menyaksikan hati Liang Saoyang tertusuk dan cahaya di matanya memudar sedikit demi sedikit. Keributan sebelumnya tiba-tiba berhenti pada saat ini. Banyak praktisi bela diri dari sekte persenjataan dan kekuatan lainnya menatap Qin Lai dengan kaget. Di sudut gang, mata Xie Jing Suan dan Liang Song berbinar tak percaya. Tubuh Xie Jing Suan bahkan sedikit gemetar. Liang Song berseru dengan nada rendah. Hanya Liang Saoyang yang bisa memberitahu sekte persenjataan tentang pengejaran mereka terhadap Liang Saoyang dan pemusnahan para prajurit kematian Menara Bayangan Gelap. Hanya dia yang bisa menjelaskannya sendiri, Sue Mao dari sekte persenjataan akan mampu memburunya dan Xie Jing Suan dengan percaya diri. Sekalipun Black Shadow masih hidup, dia tidak punya hak berbicara dan tidak bisa membuktikan apapun di sekte persenjataan. Selama Liang Saoyang meninggal, apapun yang dilakukan Liang Song dan Xie Jing Suan tidak akan menyebabkan mereka terbunuh. Liang Saoyang benar-benar akan dibunuh. Itu bagus. Mata dingin Xie Jing Suan berbinar saat dia menatap Qin Lai dari jauh. Ekspresinya rumit. Orang bernama Qin Bing ini sangat membantu kita. Sayangnya, dia juga tidak akan bisa hidup. Liang Song menghela nafas dan menganggupkan kepalanya ringan. Liang Saoyang sudah meninggal. Liang Saoyang terbunuh. Setelah sekian lama terdiam, tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari pintu masuk sekte persenjataan. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa datang dari arah halaman belakang sekte persenjataan. Banyak praktisi bela diri sekte persenjataan telah mendengar suara pertempuran dan hendak mencapai pintu masuk. Ketika mereka mendengar bahwa Liang Saoyang benar-benar telah terbunuh, mereka semua terkejut. Qin Bing, lari, lari sejauh yang dia bisa. Yi Yuan berteriak dengan tenang dengan ekspresi muram. Lian Rou dan Tang Siki juga bereaksi dan buru-buru berteriak, lari. Tinggalkan kota persenjataan secepat yang kalian bisa. Anehnya, Qin Lai berdiri di samping mayat Liang Saoyang. Dia sebenarnya tetap acuh-ta'acuh dan tidak bergerak. Itu adalah keinginan yang benar-benar dingin. Dengan dia sebagai pusatnya, tiba-tiba ia menyebar. Dalam radius 20 langkah, angin langsung menjadi dingin menusuk tulang, dan dunia dipenuhi rasa dingin yang dapat membekukan langit dan bumi. Inilah keinginan S. Dia masih memahami makna mendalam dari konsep S. Langit dan bumi yang membekukan, segala sesuatu yang membekukan, dingin mutlak. Kesadarannya melayang ke gambaran glad serta terbatas dalam pikirannya, seolah-olah dia berjalan sendirian di padang S, menggunakan jiwanya untuk merasakan aura terdingin. Dia tidak mendengar bujukan yiyuan dan yang lainnya. Eh, sedang turun salju. Ini, menggunakan konsepsi artistik untuk menyebabkan perubahan di langit dan bumi. Banyak orang berteriak ketika melihat butiran salju putih bersih berjatuhan di bawah terik matahari, hingga di bahu dan kulit mereka. Setelah melepaskan penyamaran mereka, Xie Jingxuan dan Liang Zong kembali ke penampilan asli mereka dan berjalan keluar gang. Keduanya tiba-tiba berhenti dan melihat butiran salju yang jatuh dari langit. Wajah mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa yang jatuh itu benar-benar salju. Kepingan salju mendarat di pipi Xie Jingxuan. Dia merasakan dingin dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Itu bukan ilusi. Menggunakan konsep untuk menyebabkan perubahan alam, menggunakan kehendak es untuk menyebabkan salju turun dari langit, bakat macam apa ini. Suara Liang Zong serak. Yiyuan, Tang Siki, dan Lian Rou tercengang. Para praktisi bela diri yang berkumpul memandangi butiran-butiran salju di bawah terik matahari dan merasa seakan-akan sedang bermimpi. Banyak orang mengulurkan tangan untuk menyentuh butiran salju yang berjatuhan untuk memastikan bahwa ini bukanlah ilusi dan bahwa ini masih dunia nyata. Kinlai bagaikan patung es saat berdiri di samping mayat Liang Saoyang. Pedang es di tangannya telah lama menghilang. Dia menutup matanya dan menggunakan jiwanya untuk merasakan konsep es di tengah butiran salju yang berjatuhan. Dia menggunakan pemahamannya tentang tanah es untuk menyebabkan perubahan di dunia. Salju semakin bertambah lebat. Tanah tampak tertutup lapisan tipis karpet putih. Di bawah sinar matahari, tempat ini tampak seperti keajaiban es. Tetua Tong dan seorang praktisi bela diri sekte persenjataan bertanya dengan suara rendah. Tidak ada yang menyadari bahwa Tong Jiwa telah berdiri di depan pintu untuk waktu yang lama. Tidak ada yang menyadari berapa lama dia berdiri di sana. Tong Jiwa melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar orang itu diam. Dia mengerutkan kening dan terus menatap Kin Lai. Nada suaranya tenang. Sebelum dia memutuskan untuk melarikan diri, kamu tidak perlu melakukan apapun. Orang itu menganggup dan tetap diam. Setelah beberapa saat, Cheng Ping juga berjalan mendekat. Setelah berdiri di samping Tong Jiwa, dia berkata dengan suara rendah, ketua sekte dan tiga pendeta agung akan datang sebentar lagi. Tong Jiwa menganggup pelan. Tidak apa-apa asalkan Kin Bing tetap tinggal. Sisanya akan diputuskan oleh ketua sekte. MN, Cheng Ping menatap Kin Lai dengan saksama. Ia melihat salju yang semakin tebal dan tanah yang membeku. Ia mendesah dan berkata, Dengan bakat seperti ini, mengapa repot-repot menempa artefak dan bergabung dengan sue mao kita? Seseorang yang dapat memahami sebuah konsep dan menyebabkan perubahan di dunia pasti akan menjadi ahli sejati di masa depan. Mengapa ia harus berdesakan di jembatan kayu seorang perajin? Saya akan mencoba berkomunikasi dengan ketua sekte dan melihat apakah kita bisa menangkapnya. Tong Jiwa mengemukakan pendapatnya. Saya akan mencoba membujuknya bersama Anda. Cheng Ping mengangguk. Di sana sedang turun salju. Apa yang terjadi? Matahari sudah tinggi di langit. Mengapa di armamen sek turun salju? Entahlah. Mungkin itu disebabkan oleh artefak roh yang kuat. Ayo kita pergi dan melihatnya. Ayo pergi. Para praktisi bela diri di dekatnya menyadari keanehan di pintu masuk sekte persenjataan dan secara bertahap berkumpul. Tak lama kemudian, banyak praktisi bela diri muncul di depan pintu masuk sekte persenjataan. Orang-orang ini berasal dari berbagai kekuatan dan datang ke kota persenjataan untuk mencari artefak roh yang cocok untuk mereka. Beberapa di antara mereka bahkan menduduki jabatan tinggi di banyak pasukan dan sedikit terkenal di sekte persenjataan. Wu Tuo adalah salah satu orang tersebut. Dia membawa serta beberapa karyawan Cloud Sky Mountain dan juga berada di antara kerumunan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak dapat disembunyikan. Sebuah konsep yang dapat menyebabkan perubahan di dunia. Selama Kin Bing ini terus membenamkan dirinya dalam seni roh es, dia pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Sungguh disayangkan orang semacam ini memalsukan artefak. Seseorang menyelah. Semua orang diam-diam tergerak. Mereka semua mengamati Kin Lai dan diam-diam merasakan keajaiban konsep tersebut. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tang Siki sangat cemas saat dia terus bergumam kepada Yi Yuan dan Lian Rou untuk memikirkan cara. Yi Yuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah tenggelam dalam keajaiban konsep itu. Saya bisa membangunkannya. Tetapi saya tidak ingin melakukannya. Wilayah kekuasaanku terlalu rendah. Aku tak bisa mendekatinya. Lian Rou juga sangat tidak berdaya. Kemudian, dia menunjuk Tong Ji Hua dan Cheng Ping dengan tenang. Mereka juga ada di sini. Sebaiknya kita tidak bertindak gegabuh dan menunggu saja. Jika Kin Bing tidak pergi sekarang, dia akan langsung mati saat ketua sekte tiba, teriak Tang Siki. Master Sekte. Master Sekte ada di sini. Salam, Master Sekte. Untuk sementara waktu, di pintu masuk Sekte Persenjataan, banyak orang membungkuk dan memberi jalan kepada Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung. Wajah Ying Xing Ran semakin pucat. Saat berjalan, dia terbatuk-batuk hebat. Matanya terbakar amarah. Api itu hampir nyata, seolah-olah akan membakar semua orang yang ada di sana. Liang Saoyang sudah mati. Di antara calon penerus yang dipilihnya bersama ketiga pendeta agung, satu orang mampu menyebabkan perubahan pada pilar polar roh. Beni yang ditakdirkan menjadi harapan baru Sekte Persenjataan belum berkecambah. Seolah-olah seseorang telah mencabutnya. Tak tertahankan, sungguh tak bisa dimaafkan. Tubuhnya semakin memburuk, dan dia kehabisan waktu. Dia tidak tahu kapan jenius lain yang dapat menyebabkan perubahan pada pilar polar roh akan muncul lagi. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Qin Lai membunuh Liang Saoyang sama saja dengan memadamkan harapannya dan mendorongnya ke jurang keputus asaan. Tong Ji Hua, Cheng Ping, apa yang kalian lakukan? Ying Singran terbatuk keras dan berteriak marah, tangkap Qin Bing ini segera dan bawa dia ke tebing penjara api. Bakar dia sampai mati dengan api inti bumi. Tubuh Luo Zichang, Fang Qi, dan Jiang Hao bergetar, dan ekspresi mereka menjadi seseram yang bisa dibayangkan. Ketiga lelaki tua yang sudah sangat tua hingga hampir dikubur itu memegangi dada mereka seolah-olah mereka bisa mati karena marah kapan saja. Di belakang mereka, Mo Hai dan enam tetua agung juga muncul dan memandang Qin Lai dan Liang Saoyang yang sudah mati di bawah salju. Mereka semua bisa memahami kemarahan Ying Singran. Qin Lai telah memadamkan api harapan di hati para pemimpin sekte dan tiga pendeta agung. Dia telah membunuh penerus terbaik pemimpin sekte. Ini bahkan lebih menyakitkan daripada menusukkan pedang ke hati mereka. Mo Hai menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tahu bahwa Ying Singran dan tiga pendeta agung telah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk sekte persenjataan. Demi kemakmuran sekte persenjataan, keempat orang ini telah berkorban terlalu banyak. Mereka tidak pernah menikahi seorang istri dalam hidup mereka, dan mereka tidak pernah mengalami hubungan. Mereka rela mati demi sekte persenjataan, dan mereka rela kehilangan segalanya demi sekte persenjataan. Di masa tuanya, mereka berharap melihat sekte persenjataan bergerak menuju kenormalan, berharap melihat sekte persenjataan berjalan menuju kejayaan. Namun, hari ini, semua ini telah dihancurkan oleh Qin Lai. Ini beberapa kali lebih menyakitkan daripada membunuh mereka. Master Sekte, Qin Bing menyebabkan dunia berubah dengan konsepnya. Dia, dia bisa menjadi prajurit terkuat Sue Mao. Tolong, Master Sekte, Tong Jihua, berlututlah dengan satu kaki dan mohon Ying Xing Ran untuk membiarkan Qin Lai hidup. Cheng Ping juga berlutut. Dia bisa menjadi prajurit terkuat Sue Mao di masa depan. Mohon pertimbangkan kembali, Ketua Sekte, Tang Siki, Yi Yuan, dan Lian Rou juga mendesak serempak. Tong Jihua, aku perintahkan kau untuk membawa orang ini ke tebing penjara api dan membakarnya sampai mati dengan api tanah. Ying Xing Ran gemetar, sebagai pemimpin sekte dari Sekte Persenjataan, Aku perintahkan kau untuk segera membawanya ke tebing penjara api. Aku ingin melihatnya dibakar menjadi abu oleh api tanah dengan mataku sendiri. Dipahami, Tong Jihua menundukkan kepalanya dan menjawab. Dia berdiri dan berjalan menuju Qin Lai, hatinya dipenuhi penyesalan. Master Sekte Ying, kepribadian Liang Sao Yang tidak benar. Bahkan jika dia menjadi Master Sekte di masa depan, dia mungkin tidak dapat membawa situasi baru ke Sekte Persenjataan. Xie Jing Xuan melangkah keluar dan berkata, seorang praktisi bela diri yang mampu memahami sebuah konsep dan mengubah dunia dengan konsepnya, tidak lebih lemah daripada seorang ahli seni yang mampu mengubah pilar pola roh dalam hal bakat bela diri. Jarang sekali dia berbicara lebih dari beberapa patah kata. Liang Sao Yang mungkin sudah meninggal, tetapi kamu masih memiliki Tang Siki. Puluhan tahun kemudian, jika Sekte Persenjataan memiliki Tang Siki untuk mengelola penempaan artefak secara internal dan Qin Bing untuk mengawasi Sue Mao, Sekte Persenjataan pasti akan memasuki era baru. Mereka bahkan mungkin bisa menjadi kekuatan tembaga. Ketika dia mengatakan hal ini, mata banyak penonton berbinar. Mereka semua terkejut dengan penjelasannya. Ya, Sekte Persenjataan telah kehilangan seorang Liang Sao Yang, tetapi masih ada Tang Siki. Tang Siki, yang juga memiliki bakat menyebabkan pilar pola roh berubah, pasti akan menjadi pengrajin hebat seperti Mo Hai di masa depan. Dan Qin Bing ini adalah seorang praktisi bela diri jenius yang dapat mengubah dunia dengan konsepnya. Begitu dia menerima asuhan Sue Mao yang cermat dan dukungan finansial dan material dari Sekte Persenjataan, dia pasti akan menjadi ahli top dalam puluhan tahun. Satu di dalam dan satu di luar. Jika Sekte Persenjataan memiliki dua orang yang mengawasi mereka, maka mungkin saja mereka bisa menjadi pasukan tembaga di masa depan. Bahkan wajah ketiga pendeta agung itu bergetar. Mereka tersentuh oleh kata-kata Xie Jing Suan dan merasa bahwa masa depan ini tidak buruk. 165. Xing Ran, mengapa kau tidak berpikir tentang kepala pendeta Luo Zichang yang berbicara terlebih dahulu? Alis pendeta kedua Fang Qi dan pendeta ketiga Jiang Hao juga sedikit berkedut. Mata kuning redup mereka tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh. Mereka teringat dengan urayan Xie Jing Suan dan mau tidak mau mengubah jalan pikiran mereka. Ketika mereka melihat Qin Lai lagi, mereka menemukan bahwa kemarahan di hati mereka telah sedikit meredah. Xie Jing Suan tahu bahwa langkah awal yang tepat sudah cukup. Tidak perlu terus menekan Ying Xing Ran, jadi dia juga tetap diam. Ketika dua tetua sekte luar, Tong Ji Hua dan Cheng Ping, mendengar bahwa kepala pendeta Luo Zichang tergerak, emosi mereka langsung melonjak. Mereka buru-buru menatap master sekte Ying Xing Ran dan menunggunya membuat keputusan baru. Mata Tang Siki, Yi Yuan, dan Lian Rou berbinar. Mereka juga menatap Ying Xing Ran, harapan muncul di hati mereka. Pada saat ini, Qin Lai masih membeku saat dia berdiri di tengah turunnya salju. Salju berterbangan, dan kepingan salju yang menyerupai bulu angsa menutupi pintu masuk sekte persenjataan. Banyak orang yang berdiri di sekitar menggigil kedinginan, tidak dapat merasakan kehangatan dari terik matahari. Tetapi mereka masih berjaga di sini, menunggu keputusan yang akan memengaruhi masa depan sekte persenjataan. Wu Tuo dan banyak pemimpin pasukan besar juga memiliki ekspresi serius. Mereka menatap Qin Lai dan kemudian Ying Xing Ran, tidak dapat tenang. Ying Xing Ran dan Fang Qi berkata lembut. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa tatapan Ying Xing Ran juga bergerak di antara tubuh Qin Lai dan Tang Siki. Letusan amarahnya yang sebelumnya juga berangsur-angsur meredah. Dia tampak sudah kembali tenang. Asal usul Qin Bing tidak diketahui, dan identitasnya tidak dapat diselidiki. Dia mungkin dikirim oleh pasukan lain. Seseorang yang berkomplot melawan sekte persenjataan. Ying Xing Ran merenung sejenak. Dia memandang penonton di sekitarnya dengan ekspresi gelap. Setelah mendengus dingin, dia berkata, jika memang begitu, merekrut Qin Bing ke Suemau hanya akan menimbulkan masalah di masa depan. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi banyak orang sedikit berubah. Bahkan tiga pendeta agung mengangguk ringan. Mereka tahu bahwa Ying Xing Ran akhirnya mendapatkan kembali rasionalitasnya dan mulai mempertimbangkan masalah dari berbagai sudut, jadi mereka tidak berkata apa-apa lagi. Mereka semua percaya pada kemampuan Ying Xing Ran. Dia sementara memenjarakan Qin Bing di penjara api tebing. Mari kita cari tahu dulu identitas dan latar belakang orang ini, baru kita bahas lebih lanjut dan bersama-sama kita putuskan apakah dia bisa bertahan hidup. Ying Xing Ran memandang ketiga pendeta agung itu. Ketiganya mengangguk serempak, mengakui keputusannya. Tong Ji Hua dan Cheng Ping Ying berteriak kegirangan, bawa dia ke tebing penjara api. Mohon tunggu sebentar. Tong Ji Hua membungku dan menatapnya. Dengan ekspresi serius, dia berkata, memicu langit dan bumi dengan konsepsi artistik dan menyebabkan perubahan dalam dao alam. Ini adalah keadaan ajaib yang hanya dapat dialami dengan keberuntungan. Pada saat ini, Qin Bing masih memahami kedalaman konsep. Ini akan sangat bermanfaat baginya di masa depan, jadi tidak tepat untuk membangunkannya secara paksa dari alam yang menakjubkan ini. Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung telah mendedikasikan hidup mereka untuk sekte persenjataan. Seluruh energinya dihabiskan untuk menyempurnakan peralatan, dan pemahamannya tentang banyak misteri seni bela diri tidak cukup mendalam. Namun mereka tidak bodoh. Setelah mendengarkan penjelasan Tong Ji Hua, mereka langsung mengerti. Mari kita tunggu sebentar. Luo Zichang mengangguk. Tunggu saja. Ying Xing Ran melanjutkan. Oleh karena itu, semua orang berdiri di pintu masuk sekte persenjataan dan diam-diam menatap Qin Lai, menunggu dia bangun dari konsep S. Kepingan salju besar jatuh di bawah terik matahari. Kepingan salju itu semakin membesar, perlahan-lahan menutupi sekitar pintu masuk sekte persenjataan. Udara dingin menyebar ke mana-mana, dan embun beku perlahan-lahan menyebar ke pepohonan, tanah berbatu, dan atap. Empat jam kemudian, area dalam radius 500 meter di sekitar pintu masuk sekte persenjataan telah menjadi dunia yang diselimuti perak. Perubahan dunia di sini telah membuat seluruh kota persenjataan khawatir. Para pemimpin berbagai pasukan yang ditempatkan di sekte persenjataan, para praktisi bela diri yang datang dari jauh untuk bertukar artefak roh, serta para pelancong biasa yang aktif di jalan perdagangan bebas, semuanya mendengar tentang perubahan yang mengejutkan di sekte persenjataan. Oleh karena itu, semua orang berkumpul bersama. Salju putih bersih menutupi dunia, dan es kristal yang menggantung di atapnya sepanjang lengan. Setiap praktisi bela diri tampaknya telah berubah menjadi manusia salju saat tubuh mereka tenggelam di salju. Ying Xing Ran, tiga pendeta agung, dan tujuh tetua sekte dalam semuanya berdiri di pintu masuk sekte persenjataan. Para tetua sekte luar, serta banyak ahli suemau yang mengenakan jubah merah darah dan memancarkan aura ganas, juga bergegas datang setelah mendengar berita itu. Di pintu masuk sekte persenjataan, tanah salju putih ini tampaknya telah menarik semua praktisi bela diri di seluruh kota. Jika seseorang melayang di langit sekarang, mereka akan dapat melihat bahwa dengan daratan yang tertutup salju di bawah sebagai pusatnya, orang-orang telah berkumpul berlapis-lapis. Mereka sepadat semut, benar-benar menutup jalan-jalan di sini. Di tengah-tengah tanah yang tertutup salju berdiri para ahli sejati, pemimpin berbagai kekuatan, dan eselon atas sekte persenjataan. Mereka tahu apa yang sedang terjadi saat ini, dan mereka juga bisa menahan dinginnya tempat ini. Karena itu, mereka berdiri di sini dan menunggu dengan tenang. Tidak ada yang membuat keributan, dan tidak ada yang menundukkan kepala untuk berbicara. Namun di luar, mereka yang mendengar berita itu dan datang berdiskusi dengan keras dan menanyakan detailnya karena mereka tidak tahu secara spesifik. Bahkan ada orang yang mati-matian berdesakan di dalam, ingin melihat dunia yang dingin. Praktisi bela diri yang telah memahami suatu konsep dan menggunakannya untuk menyebabkan perubahan di dunia sangat langka di benua ini. Bagi banyak orang, alam niat merupakan sesuatu yang melegenda. Menggunakan alam niat untuk menyebabkan salju turun dari langit, dan di bawah terik matahari, ini hanyalah sebuah keajaiban. Tentu saja, hal ini menarik perhatian banyak orang, termasuk Han Qingrui, Han Feng, Kang Hui, dan Kang Zi. Mantan anggota pavilion nebula ini dipaksa pergi karena Liu Yun Tao telah menjadi master pavilion. Atas rekomendasi Pan Jueming, mereka datang ke kota persenjataan dan menjadi utusan asing sekte persenjataan di luar kota. Mereka membantu sekte persenjataan mengawal sejumlah material spiritual ke pavilion persenjataan milik pasukan di sekitarnya untuk dijual. Armament City benar-benar Armament City. Itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Icestone City. Itu benar-benar dipenuhi oleh para ahli. Si gendut Kang Zi terhimpit oleh kerumunan hingga ia tampak seperti kehilangan 5 kg daging. Ia berkeringat deras dan ingin segera masuk untuk melihatnya. Sial! Orang-orang yang menjepitku semuanya berada di alam pembukaan Natal dan bahkan ada beberapa di alam manifestasi. Mereka benar-benar tidak membiarkanku hidup. Itu memang tempat yang besar. Sebenarnya ada seorang jenius yang bisa memahami sebuah negara. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah menyebabkan dunia berubah. Han Feng mendesah kaget. Han Qingrui dan Kang Hui, dua mantan petinggi nebula pavilion. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain terhimpit oleh kerumunan. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Tidak mampu melihat keajaiban negeri S di dalam, keduanya saling memandang dan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Huh, saya harap setelah beberapa saat, setelah misi kita selesai, kita akan dapat menerima audiensi dari Penatua Tong. Kata Han Qingrui. Men, setidaknya atur tempat bagi kita untuk tinggal di kota sehingga kita bisa pergi ke sekte luar untuk mendapatkan token identitas. Dengan cara ini, kita akan dapat masuk dan meninggalkan sekte luar dengan bebas. Kang Hui menghela nafas, seperti yang diharapkan dari pasukan besi hitam, dan yang terkaya yang membuat pasukan di sekitarnya paling pusing, sekte persenjataan. Ada terlalu banyak orang yang ingin menjadi delegasi asing berpangkat tinggi mereka. Mereka benar-benar tidak menyukai kita. Bertahanlah, kita akan mampu bertahan. Tak berdaya, Han Qingrui berjingkat-jingkat untuk melihat ke dalam. Sayangnya, dia masih tidak bisa melihat apapun. Dia bangun, dia bangun. Tiba-tiba terdengar teriakan tanda bahaya dari dalam, dan semua orang dengan panik bergegas masuk lagi. Han Qingrui, Kang Hui, dan lainnya. Tersandung karena serbuan kerumunan, mereka tenggelam seluruhnya dalam waktu singkat. Di dalam lingkaran dalam yang dibentuk oleh lautan manusia. Di dalam tanah beku yang tertutup salju, Qin Lai yang bagaikan patung es tiba-tiba membuka matanya. Dia telah terbangun dari keadaannya. Tatapan matanya dingin dan acuh tak acuh. Seolah-olah dia masih berjalan sendirian di tanah yang luas dan tak berujung dengan es yang ekstrim. Seolah-olah dia masih menggunakan jiwanya untuk merasakan dingin yang sesungguhnya. Saat Qin Bing sedang linglung, dia mendengar teriakan Tong Ji Hua. Dan, kesadarannya perlahan terkumpul. Dia mengerutkan kening dan melihat sekelilingnya. Wajah-wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan, kebingungan, keterkejutan, dan kegembiraan muncul di depan matanya. Tong Ji Hua, Yi Yuan, Lian Rou, Tang Siki, Master Sekte Ying Singran, dan Tetua Agung Mo Hai. Banyak wajah yang familiar, sebagian asing, sebagian familiar, sebagian asing, tiba-tiba, semuanya bermunculan. Qin Bing dan Tong Ji Hua berseru pelan lagi lalu berkata, Kau telah membunuh Liang Saoyang. Kami akan mengadilimu sesuai aturan Sekte. Sekarang, ikuti aku ke tebing penjara api di belakang gunung dan tunggu keputusan Sekte. Kami akan menyelidiki identitas dan latar belakang Anda. Kemudian, menurut hukum Sekte dan pendapat Master Sekte serta tiga pendeta agung, kami akan membuat keputusan akhir. Cheng Ping juga mengatakan. Qin Lai menenangkan diri dan segera memilah-milah pikirannya. Dia tahu apa yang telah terjadi. Dia sudah menduga semua ini sejak dia memutuskan untuk membunuh Liang Saoyang. Karena itu, dia sama sekali tidak terkejut. Aku akan pergi bersamamu. Dia bekerja sama dan mengambil langkah pertama. Tepuk-tepuk-tepuk. Es di tubuhnya pecah dan jatuh, menghantam tanah es di bawah kakinya. Retakan juga muncul di tanah es. Saat dia berjalan, daratan es dan salju ini tampak membeku karena esnya pecah secara aneh. Salju yang turun dari langit pun berhenti pada saat yang bersamaan. Matahari yang terik bersinar. Pada saat ini, orang-orang di daerah es dan salju ini akhirnya merasakan kehangatan matahari yang telah lama ditunggu-tunggu. Seperti yang diduga, itu semua karena dia. Saat dia bangun, perubahan dunia diumumkan akan berhenti. Menakjubkan. Dia tampak seperti baru berada di alam pembukaan Natal, dan dia masih sangat muda. Jika dia benar-benar bisa bekerja untuk sekte persenjataan dengan sepenuh hati, maka sekte persenjataan akan benar-benar mendapatkan harta karun. Nilai orang ini mungkin tidak kurang dari Liang Saoyang yang sudah meninggal. Saya merasa nilainya jauh lebih tinggi daripada Liang Saoyang. Hanya berdasarkan pemahamannya terhadap konsep saja, ia dapat dibandingkan dengan pemahaman Liang Saoyang tentang perubahan pilar polaroh. Selain itu, ia juga dapat menyebabkan dunia berubah dengan konsepnya. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan Liang Saoyang. Itu masuk akal. Kerumunan orang menyaksikan Kinlai mengikuti di belakang Tong Jiwa dan Cheng Ping dan berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu masuk sekte persenjataan. Melihat ekspresi rumit Ying Singran dan tiga pendeta agung, mereka mulai berdiskusi dengan suara pelan. Tidak peduli apapun, kamu seharusnya tidak membunuh Liang Saoyang. Sekte itu akan mengurungmu setidaknya selama setengah tahun. Ketika Kinlai berjalan ke sisi Luo Zichang, Luo Zichang tiba-tiba berseru dengan kasar dan dingin dengan wajah tegas. Akan tetapi, siapapun yang mendengar teriakan dingin ini terkejut. Hanya setengah tahun kurungan. Bukankah dia akan membakarnya sampai mati dengan api tanah dari Fire Prison Cliff? Bukankah perubahan sikap ini agak terlalu cepat? Yang lebih mengejutkan orang banyak adalah bahwa Master Sekte Ying Xingran tidak membanta atau menegur pernyataan tidak masuk akal ini. Mata Tong Ji Hua, Cheng Ping, Tang Siki, Yi Yuan, dan yang lainnya tiba-tiba berbinar dan mereka diam-diam menjadi bersemangat. Saya tidak percaya Anda akan mengurung saya selama setengah tahun. Langkah kaki Kinlai terhenti, lalu dia berbalik untuk melihat Ying Xingran dan tiga pendeta agung. Dia berkata dengan yakin, kalian tidak akan mengurungku seharipun. Lancang. Terlalu sombong. Sekalipun kamu punya bakat menjadi seorang praktisi bela diri, tidakkah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Apakah kamu sungguh-sungguh mengira bahwa kami akan berbelas kasihan? Ying Xingran dan tiga pendeta agung merasa jengkel. Mereka semua merasa bahwa Kinlai tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Dia berani mengatakan kata-kata yang begitu kejam di depan begitu banyak orang. Hal ini membuat mereka langsung marah. Banyak penonton juga yang gempar. Tong Ji Hua dan Cheng Ping berulang kali memberi isyarat kepada Kinlai dengan mata mereka. Mereka juga merasa bahwa anak ini tidak kooperatif. Pendeta agung itu jelas memberinya jalan keluar, tetapi dia masih berani membantah. Apa yang salah dengan kepalanya? Kin Bing, cepatlah, cepatlah dan minta maaf kepada ketua sekte dan tiga pendeta agung. Tang Siki begitu cemas hingga dia terus menghentakkan kakinya. Saudara Kin, Anda terlalu, terlalu tidak terduga. Yi Yuan tersenyum pahit dan tidak tahu harus berkata apa. Kurunglah dirimu selama setahun. Lian Rou memarahi dengan keras. Saudara Kin, kamu terlalu, terlalu tidak terduga. Luo Zichang sangat marah hingga ia melotot ke arah Kinlai. Setahun lagi, kita lihat saja bagaimana penampilanmu. Jika kau masih bersikap seperti ini, maka aku akan mengurungmu selamanya. Bawa dia pergi. Ying Singran juga marah dan berteriak dengan kasar. Tong Ji Hua dan Cheng Ping juga memarahi Kinlai dalam hati mereka. Mereka berpikir, apakah otak orang ini penuh dengan pasta? Dia benar-benar idiot. Dia benar-benar berani memprovokasi Master Sekte dan tiga pendeta agung saat ini. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Anda akan berubah pikiran. Kinlai dengan tenang mengucapkan kata-kata ini dan akhirnya memasuki pintu masuk Sekte Persenjataan. Dia meninggalkan sekelompok petinggi Sekte Persenjataan dengan ekspresi jelek yang masih memarahinya di pintu masuk. 166. Setelah Kinlai memasuki pintu masuk Sekte Persenjataan, embun beku di area ini dengan cepat mencair di bawah sinar matahari yang terik. Es yang berbentuk seperti pedang meneteskan tetesan air kristal ke bahu Ying Singran, Luo Zichang, dan yang lainnya. Wajah Ying Singran dan Luo Zichang tampak gelap. Kemarahan di hati mereka telah dinyalakan oleh Kinlai sekali lagi. Saat ini, mereka masih dengan marah memarahi Kinlai karena tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, karena jauh lebih rendah daripada Liang Saoyang dalam hal etika dan Liang Saoyang dalam melihat gambaran besar. Xie Jing Xuan, Liang Zhong, Wu Tuo, dan orang-orang yang bertanggung jawab lainnya tidak segera bubar. Sebaliknya, mereka melangkah maju dan menyapa Ying Singran. Sebagai ketua sekte dari sekte persenjataan, Ying Singran telah terluka selama beberapa tahun terakhir dan jarang muncul di depan umum untuk waktu yang lama seperti hari ini. Banyak orang yang ingin menjilat sekte persenjataan melihat kesempatan itu dan bergegas maju untuk memberi selamat kepada Ying Singran. Selamat kepada sekte persenjataan karena memiliki seorang jenius bela diri. Dengan Tang Siki menempa artefak di dalam dan Kin Bing menjaga tombak darah di luar, sekte persenjataan pasti akan mampu menerjang ombak dan menerjang angin di masa depan. Masa depan sekte persenjataan tidak terbatas. Xie Jing Xuan dan Liang Zhong juga berjalan mendekat. Melihat orang-orang yang dipimpin oleh Wu Tuo yang memuji Ying Singran, mereka juga menghela napas lega. Hati Tang Siki menjadi rumit saat kata-kata Kin Lai terngiang di benaknya, aku akan membantumu mengambil kembali segalanya. Dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar melakukannya. Bahkan sekarang, Tang Siki masih tidak dapat mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa Liang Sao Yang telah meninggal. Dia tidak dapat mempercayai semua yang telah terjadi di depannya. Siki, Kin Bing mungkin berani dan gegabuh, tetapi dia berani membunuh Liang Sao Yang tanpa mempedulikan apapun. Demi kamu, dia berani membunuh Liang Sao Yang tanpa mempedulikan apapun. Demi kamu, dia rela menyerahkan nyawanya. Hanya hal ini saja sudah menyentuh hati Lian Rou. Dia berkata dengan lembut, dia pantas diperlakukan dengan baik. Tubuh Tang Siki sedikit gemetar. Kemudian, gelombang muncul di danau hatinya, dan riak-riak itu semakin membesar. Master Sekte Liang Sao Yang tiba-tiba bertanya, yang harus kita lakukan dengan tetua kedua Tan Dong Ling. Ying Xing Ran, yang wajahnya melemah, tampak terkejut saat dia menatap mayat Liang Sao Yang dari jauh. Dia memerintahkan, kuburkan dia dengan layak. Dia adalah putra Liang Yang Su. Jika dia terbunuh di depan pintu masuk Sekte Persenjataan begitu saja, Liang Yang Su pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Ekspresi wajah Tan Dong Ling serius. Pada saat ini, Ying Xing Ran, tiga pendeta agung, dan tujuh tetua agung termasuk Mo Hai telah kembali ke Sekte. Orang-orang yang bertanggung jawab atas pasukan lain yang datang untuk memberikan ucapan selamat semuanya dihentikan oleh para tetua Sekte luar. Mereka hanya bisa melihat ke arah Sekte, ingin tahu keputusan apa yang akan diambil Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung. Pihak Liang Yang Su memang sedikit merepotkan. Luo Zichang juga mengerutkan kening. Kuncinya adalah ketika Kin Bing membunuh Liang Sao Yang, dia bahkan tidak punya alasan untuk melakukannya. Dia membunuh Liang Sao Yang begitu saja. Tan Dong Ling menganalisis. Lagi pula, ada banyak orang di pintu masuk Sekte yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi kita tidak dapat menemukan alasan lain. Menurut aturan Sekte Persenjataan, Kin Bing ini harus dieksekusi. Liang Yang Su pasti akan menuntut penjelasan. Fang Ki juga setuju. Ekspresi Ying Xing Ran menjadi gelap. Aku perlu memikirkan ini dengan saksama. Aku ingin melihat apakah Kin Bing ini sepadan dengan investasi Sekte Persenjataan. Aku ingin melihat apakah dia sepadan dengan kita yang beradu dengan menara bayangan gelap untuknya. Anak laki-laki ini sedikit sombong. Men, agak konyol. Dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Semua orang mengungkapkan pendapatnya. Mari kita lihat bagaimana dia bertindak. Jika dia masih seperti ini, maka kita mungkin harus mengorbankannya demi stabilitas Sekte. Ying Xing Ran juga sedikit jijik dengan kesombongan Kin Lai. Dia telah melihat terlalu banyak murid Sekte yang luar biasa. Namun, tidak peduli seberapa berbakatnya murid tersebut, mereka semua menghormatinya dan tiga pendeta agung. Bahkan Liang Saoyang, meskipun sedikit sombong di Sekte dalam dan luar, selalu bersikap hormat dan sopan di depan orang-orang tua ini. Tidak ada satupun kekurangan yang dapat ditemukan dalam penampilannya di area ini. Kin Lai benar-benar berbeda. Dia orang yang menyebalkan. Dia jelas dalam situasi berbahaya. Hanya dengan satu kata dari Ying Xing Ran, dia akan dijebloskan ke tebing penjara api dan dibakar sampai mati. Dalam situasi seperti ini, siapapun yang punya otak akan patuh dan taat. Mereka akan lebih patuh ketika sikap mereka berubah. Tetapi Kin Lai berani membalas mereka dengan cara yang begitu arogan. Tingkah laku yang sama sekali tidak masuk akal ini membuat Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung menjadi marah. Mereka semua merasa bahwa anak ini tidak bisa diajari. Men, mari kita tunggu dan lihat. Luo Zichang juga menghela nafas. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang dalam ilmu bela diri, jika dia hanya seorang yang kasar, maka dia benar-benar tidak layak untuk dididik. Semua orang menganggup di dalam. Di jalan batu sekte menuju gunung berapi-api. Tong Ji Hua dan Cheng Ping menjaga Kin Lai dari kedua sisi untuk mencegahnya melarikan diri dan melanggar aturan. Sepanjang jalan, banyak praktisi bela diri sekte persenjataan yang sudah tahu apa yang terjadi di pintu masuk. Mereka semua menatap Kin Lai dengan sangat terkejut. Pang Feng, Ouyang Jing Jing, Tian Jian Hao, dan yang lainnya juga ada di antara orang-orang itu. Mereka semua sedang memeriksa Kin Lai. Sial, jadi dia orang gila. Untung saja aku tidak menyinggung perasaannya. Tian Jian Hao dari Dark Asura Hall memiliki ekspresi aneh saat dia bersuka cita di dalam hati. Sebelum memasuki gerbang, dia telah memotong barisan di depan Kin Lai dan dilempar terbang oleh Kin Lai. Pada saat itu, dia diam-diam telah memutuskan untuk memberi Kin Lai pelajaran jika dia punya kesempatan. Sebelum dia bisa bertindak, dia tiba-tiba mendengar bahwa Liang Saoyang, yang dianggap sebagai putra kesayangan surga dan telah bertindak mendominasi di sekte baru-baru ini, telah dibunuh oleh Kin Lai di pintu masuk sekte. Tian Jian Hao benar-benar tercengang. Pada saat inilah dia bertekad tidak akan pernah memprovokasi orang gila bernama Kin Lai di masa mendatang. Kin Bing, mengapa kamu harus melakukan ini? Master Sekte dan pendeta kepala telah membebaskanmu. Mengapa kamu masih harus menantang batas toleransi Master Sekte? Tong Ji Hua tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Sepanjang jalan, dia akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dari apa yang telah aku pelajari tentangmu akhir-akhir ini, kamu bukanlah orang bodoh. Kamu seharusnya tahu betul bahwa menyinggung Master Sekte dan tiga pendeta agung tidak ada manfaatnya bagimu. Mengapa kamu masih melakukan ini? Ini juga sesuatu yang Penatua Cheng Ping tidak dapat mengerti. Selama seseorang tidak bodoh, mereka seharusnya tahu bahwa dalam situasi tadi, mereka seharusnya dengan patuh mengakui kekalahan. Bahkan jika mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka akan jauh lebih kuat dari Kin Lai. Sikap arogansi yang tidak masuk akal, mendominasi, dan tanpa rasa percaya diri. Itu hanya akan menempatkannya pada posisi pasif. Itu hanya akan membangkitkan kemarahan pemimpin Sekte. Bahkan mungkin menyebabkan pemimpin Sekte dan tiga pendeta agung mengubah pendapat mereka tentangnya. Dalam kemarahan, mereka akan bertindak sesuai aturan dan langsung membakarnya sampai mati di tebing penjara api. Ini bisa dianggap sebagai pemberian penjelasan pada Dark Shadow Tower. Tong Jihua dan Cheng Ping tidak bisa mengerti. Karena Liang Saoyang menyebabkan perubahan pada pilar Polar Roh, karena dia menunjukkan bakatnya dalam menempa artefak, karena diahli dalam beberapa metode tercela dan jahat, saya pertama kali digigit oleh serangga gerhana, dan kemudian diserang oleh bayangan abu-abu dan bayangan hitam di jalan perdagangan bebas. Saya hampir mati kedua kali. Tatapan mata Kinlai penuh dengan dingin dan nadanya acuh-ta'acuh. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Ketua Sekte dan ketiga pendeta agung, mereka seharusnya tahu apa yang telah dilakukannya di masa lalu dan bahwa dia telah mencoba membunuhku dua kali. Namun Liang Saoyang selalu aman, dan tidak ada yang menghukumnya. Para Ketua Sekte luar hanya bisa bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia menatap keduanya. Menurut aturan Sekte persenjataan, siapapun yang berani membunuh murid Sekte harus dibakar sampai mati di api geosentris tebing penjara api. Tapi mengapa Liang Saoyang belum meninggal? Master Sekte, tiga pendeta agung, dan kalian semua. Pernahkah kamu melakukan sesuatu untukku? Di matamu, kehidupan Liang Saoyang adalah kehidupan, tetapi kehidupanku tidak. Ekspresi Tong Jiwa dan Cheng Ping tampak malu. Mereka bergumam dan tidak bersuara, tidak dapat menjelaskan. Karena apa yang dikatakan Qin Lai adalah kebenaran. Di dunia ini, tidak pernah ada keadilan sejati. Pemimpin Sekte dan tiga pendeta agung tidak bertindak sesuai dengan aturan Sekte persenjataan. Liang Saoyang tidak hanya baik-baik saja, dia bahkan telah menjadi harta karun di mata ketua Sekte dan tiga pendeta agung. Mereka bahkan telah memberinya kitab suci rahasia Sekte yang dikendalikan oleh kakak senior Tang dan mengangkatnya sebagai calon ketua Sekte. Nada bicara Qin Lai dingin. Semua ini karena dia, Liang Saoyang, telah memicu reaksi dari pilar pola roh, karena dia telah menunjukkan bakat yang luar biasa, dan karena dia rendah hati di hadapan Master Sekte dan tiga pendeta agung. Tong Ji Hua dan Cheng Ping terdiam. Baru saja, jika aku tidak memicu perubahan di dunia dengan konsepku, jika aku tidak menunjukkan bakat bela diriku, apakah kau akan memohon belas kasihan atas namaku? Seru Qin Lai. Tong Ji Hua dan Cheng Ping tetap terdiam. Kamu tidak akan melakukan itu. Qin Lai menjawab untuk mereka. Jika aku hanya seorang praktisi bela diri biasa, kau tidak akan menyanyiakan waktumu untukku. Kau tidak akan mengambil risiko dimarahi oleh ketua Sekte untuk melakukan apapun untukku. Kalau aku hanya seorang praktisi bela diri biasa, maka Master Sekte dan tiga pendeta agung tidak akan mengizinkanku untuk terus hidup. Begitulah adanya. Ekspresi wajah Tong Ji Hua tampak getir. Tidak ada yang namanya keadilan mutlak. Cheng Ping mendesah pelan. Aku sudah melihatnya, dan aku bisa dianggap benar-benar memahaminya. Itulah sebabnya aku bisa hidup dengan baik di Sekte Persenjataan, tidak peduli apa yang kukatakan kepada ketua Sekte dan tiga tetua agung. Qin Lai berdiri diam. Pada saat ini, dia sudah berjalan ke alun-alun tempat dua belas pilar pola roh berada. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat salah satu pilar pola roh dan tiba-tiba berkata, mulai sekarang, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan di Sekte Persenjataan. Apakah kau percaya padaku? Tong Ji Hua dan Cheng Ping terkejut. Alasan Liang Saoyang mampu berubah dari seorang murid Sekte luar biasa menjadi putra surga kesayangan di mata para Master Sekte dan tiga pendeta agung adalah karena ia telah memicu perubahan pada salah satu pilar pola roh. Qin Lai menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu hanya satu pilar pola roh, namun Master Sekte dan tiga pendeta agung telah mempertaruhkan segalanya padanya. Itu benar-benar menggelikan. Dalam 900 tahun sejarah Sekte Persenjataan, hanya 27 orang yang mampu memahami diagram pada pilar pola roh dan memicu perubahan di dalamnya. Tong Ji Hua berkata dengan serius, pilar pola roh tidak berbohong. Kenyataan telah membuktikan bahwa 27 orang ini telah menjadi kebanggaan suatu era di Sekte Persenjataan. Liang Saoyang adalah orang ke-28. Jika dia tidak meninggal, dia akan menjadi seorang ahli seni yang hebat di masa depan. Tidak ada yang salah dengan ini. Pilar pola roh tidak berbohong. Qin Lai tersenyum dingin. Mereka lebih tahu dari siapapun siapa harapan masa depan Sekte Persenjataan. Ini juga alasan mengapa pemimpin Sekte dan tiga pendeta agung semuanya turun gunung di tengah malam ketika salah satu pilar pola roh menyala. Cheng Ping berkata dengan tenang, cahaya pilar pola roh adalah nyala api harapan bagi masa depan Sekte Persenjataan. Begitu pilar pola roh menyala, itu berarti Sekte Persenjataan telah melahirkan seorang jenius penempa artefak. Lalu bagaimana kalau aku membantumu menyalakan semuanya? Qin Lai tiba-tiba duduk di tengah 12 pilar pola roh. 167. Di kaki gunung Sekte Persenjataan, Qin Lai duduk bersila di alun-alun tempat 12 pilar pola roh berdiri tegak. Tubuh pilar pola roh diukir dengan banyak pola yang indah. Ada burung, binatang buas, gunung, danau, setan, monster, pohon kuno, bunga, dan sebagainya. Pola pada masing-masing pilar pola roh mengandung misteri yang berbeda dan menyembunyikan semacam diagram roh misterius. Dalam 900 tahun sejarah Sekte Persenjataan, hanya 27 orang yang berhasil menguraikan misteri pada pilar pola roh. 27 orang ini semuanya adalah kesayangan suatu era, dan mereka semua telah menjadi perajin terkemuka suatu era. Hari ini, Qin Lai duduk di tempat ini dan melihat pilar pola roh pertama. Ekspresi Chengping dan Tong Ji Hua tampak aneh. Keduanya hanya menatap Qin Lai, ingin melihat seberapa sombongnya dia. Menyalakan 12 pilar pola roh. Keduanya menggelengkan kepala. Jika pilar pola roh dapat berubah dengan mudah, akan ada lebih dari 27 orang yang dapat melihat misteri mereka dalam 900 tahun sejarah. Ada banyak orang yang hanya dapat menemukan keajaiban satu pilar pola roh sepanjang hidup mereka. Misalnya, Liang Saoyang dan Mo Hai. Namun Qin Lai cukup sombong untuk mengatakan bahwa dia akan menyalakan semua 12 pilar pola roh. Pang Feng, Tian Jian Hao, Ouyang Jing Jing, dan yang lainnya juga datang ke alun-alun dari luar. Mereka juga melihat ke arah Qin Lai dan duduk. Qin Lai menatap pilar pola roh di depannya. Pola iblis dan monster terukir di pilar pola roh itu. Itu adalah yang telah dipahami Liang Saoyang. Dia akan memulai dari sini. Cahaya tampak bersinar dari antara alisnya saat dia fokus pada pilar pola roh. 10 menit kemudian, cakar tajam iblis di pilar pola roh tiba-tiba bergerak. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Qin Lai berseru pilar pola roh pertama. Saat suaranya berakhir, para iblis dan monster di pilar pola roh tiba-tiba mulai melawan dengan ganas. Mereka berguling bagai api iblis yang hitam pekat saat mereka mencoba melepaskan diri dari belenggu pilar. Banyak garis roh berwarna-warni tiba-tiba muncul dari pilar dan terjalin menjadi jaring rapat, mengikat semua makhluk. Pilar pola roh tiba-tiba menyala. Seperti yang dikatakan Qin Lai, pilar pola roh pertama telah menyala. Makhluk iblis di dalamnya menimbulkan kekacauan, tetapi ditahan erat oleh jaring raksasa. Aura mengerikan yang dapat memusnahkan jiwa seseorang dan terus-menerus melepaskan aura jahat. Ia menyebar dari iblis jahat yang tampaknya telah mengambil wujud fisik. Semua orang yang berdiri di sana merasakan jiwa mereka bergetar. Mereka merasa seolah-olah mereka sedang diseret ke jurang neraka. Ya Tuhan! Dia benar-benar melakukannya. Tong Ji Hua dan Cheng Ping terkejut ketika mereka melihat iblis yang sedang melawan dengan gila-gilaan. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga hampir meledak. Pang, Pang Feng segera melapor ke Master Sekte Tong Ji Hua, suaranya bergetar. Pang Feng juga sangat terkejut saat dia menatap kosong ke pilar pola roh yang menyala. Di bawah teriakan keras kedua Tong Ji Hua, seluruh tubuhnya bergetar saat dia akhirnya bereaksi dan bergegas menuju pintu masuk dengan kecepatan tercepatnya. Bam! Rasanya seperti sebuah batu emas besar telah jatuh. Pang Feng menghancurkan lantai batu pintu masuk Sekte hingga berkeping-keping. Dia berlutut di atas pecahan batu dan berteriak, Qin Bing telah menyebabkan perubahan pada pilar pola roh. Di pintu masuk Sekte, Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung. Mereka masih marah pada Qin Lai karena tidak tahu bagaimana menghargai bantuan dan masih mendiskusikan cara menghadapi Qin Lai. Tang Siki dan Lian Rou masih berbisik-bisik tentang Qin Lai, masih mengkhawatirkan keselamatan Qin Lai, dan masih memikirkan cara membujuk Qin Lai agar menyerah. Mo Hai dan Tan Dong Ling masih mendengarkan kata-kata Ying Xing Ran dari samping. Wu Tuo dan banyak orang lainnya yang bertanggung jawab atas kekuatan luar. Mereka masih berbincang dengan para tetua Sekte luar, sesekali mata mereka mengintip ke dalam. Mereka mengamati ekspresi Ying Xing Ran dan ketiga pendeta agung dari jauh. Xie Jing Xuan dan Liang Zhong juga belum pergi. Karena perkataan Pang Feng, setiap orang, setiap gerakan, setiap suara, semuanya terhenti. Pintu masuk Sekte persenjataan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Seolah-olah semua orang tiba-tiba berhenti berbicara. Hanya teriakan Pang Feng yang tampaknya masih bergema di langit, memekakkan telinga semua orang. Qin Bing telah menyebabkan perubahan pada pilar polaroh. Qin Bing telah menyebabkan perubahan pada pilar polaroh. Qin Bing telah menyebabkan perubahan pada pilar polaroh. Beberapa detik kemudian, tubuh Ying Xing Ran tiba-tiba bergetar saat rona merah muncul di wajahnya yang pucat. Suaranya bergetar tanpa henti saat dia melotot ke arah Pang Feng. Apa yang kau katakan? Katakan lagi. Qin Lai telah menyebabkan perubahan pada pilar polaroh. Pang Feng mengulanginya. Batuk-batuk-batuk. Ying Xing Ran tiba-tiba batuk seteguk darah, tetapi mata JG bersinar dengan cahaya suci yang tak seorang pun berani melihatnya seolah-olah dia telah disuntik dengan stimulan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia terhuyung-huyung menuju alun-alun di belakang dengan kecepatan tercepat yang bisa dia kerahkan. Pada saat ini, kerutan dalam di wajah tiga pendeta tua, Luo Zichang, Fang Qi, dan Jiang Hao, tampak telah tersamarkan. Seolah-olah mereka tiba-tiba menjadi jauh lebih muda. Semua semangat JG bergetar saat ia menyerbu ke halaman belakang. Ya, aku tidak salah. Dia memang punya bakat itu. Mohai bergumam pada dirinya sendiri saat matanya berangsur-angsur menyala. Dia juga mengikuti di belakang ketua sekte dan tiga pendeta agung. Sebelumnya, dia meminta Qin Lai untuk menuliskan diagram roh materialisasi. Saat itu, dia sangat terkejut dan mengira bahwa Qin Lai adalah seorang jenius yang belum pernah dilihat oleh sekte persenjataan sebelumnya. Namun, Ying Xing Ran tidak terlalu memikirkannya dan mengira bahwa dia melebih-lebihkan. Dia bahkan mengira bahwa Qin Lai telah mempelajari diagram roh materialisasi sebelumnya. Itulah sebabnya dia tidak pernah menganggap Qin Lai sebagai benih. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Lai dapat membawa struktur baru ke sekte persenjataan. Jika dia benar-benar berbakat, mengapa pilar polar roh tidak menyala karena dia? Itulah yang dipikirkan Ying Xing Ran saat itu. Tetapi hari ini, saat ini, setelah Qin Lai menyebabkan perubahan di dunia dengan konsepnya, dia sekali lagi menyebabkan perubahan pada pilar polar roh. Ini mengejutkan semua orang yang datang. Master Sekte Ying Xing Ran, tiga pendeta agung, tujuh tetua sekte luar, berbagai tetua sekte dalam, Yi Yuan, Tang Siki, Lian Rou, dan semua orang yang memiliki status di sekte persenjataan semuanya terkejut pada saat ini saat mereka bergegas menuju alun-alun di belakang secara serempak. Tak lama kemudian, tidak ada lagi pemimpin sekte sejati di pintu masuk sekte persenjataan. Di luar pintu, orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai pasukan, Wu Tuo, Xie Jing Xuan, Liang Zhong, dan yang lainnya, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka ketika mereka mendengar tentang perubahan aneh di dalam sekte persenjataan dan menyaksikan para bangsawan bergegas masuk. Setelah ragu-ragu sejenak, beberapa orang mulai menyerbu masuk, mengabaikan aturan sekte persenjataan dan memaksa masuk. Berbagai bangsawan dan ahli dari sekte persenjataan semuanya terburu-buru untuk bergegas ke alun-alun. Tidak seorang pun peduli dengan apa yang terjadi di belakang mereka. Beberapa penjaga kecil yang tertinggal tidak dapat menghentikan kerumunan gila ini sama sekali. Di tengah teriakan keras, mereka menemukan bahwa situasi secara bertahap menjadi tidak terkendali. Mereka menemukan bahwa semakin banyak praktisi bela diri bergegas masuk dan bergegas menuju alun-alun di belakang sekte persenjataan. Oleh karena itu, mereka menyerah untuk menghentikan mereka dan juga bergegas ke belakang dengan sangat terkejut. Yang kedua, pilar polar roh kedua menyala. Ketika Ying Singran sudah setengah jalan, dari arah alun-alun di belakang. Teriakan Ouyang Jingjing datang. Langkah kaki Ying Singran bergetar dan dia benar-benar terjatuh. Dia tergeletak di tanah dalam keadaan menyedihkan, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia berkata dengan suara gemetar, ini, apakah surga tengah menjaga sekte persenjataan kita? Luo Zichang dan Fangqi juga sangat terguncang. Mereka bergegas membantu Ying Singran berdiri dan berkata dengan gembira, ada harapan untuk masa depan sekte. Dalam 30 tahun terakhir, hanya Tang Siki yang menyebabkan dua pilar polar roh berubah. Sayangnya, sayangnya, dia adalah seorang gadis. Pendeta ketiga Jiang Hao berkata sambil gemetar. Di belakang, Mo Hai dan lainnya. Mereka tidak berani melewati Ying Singran, Luo Zichang, dan yang lainnya. Meskipun hati mereka terbakar oleh ketidaksabaran, mereka hanya bisa tetap tinggal di belakang mereka. Mendengar pilar polar roh kedua juga menyala, Mo Hai menarik nafas dalam-dalam dan berseru dengan nada rendah, tidak mungkin salah. Dia berteriak dengan suara rendah, aku tidak mungkin salah. Dia benar-benar berbakat dalam memurnikan senjata. Tan Dong Ling dan para tetua sekte dalam lainnya membelalakan mata mereka dan menatap ke arah alun-alun di belakang. Pada saat ini, mereka mulai membenci Ying Singran dan Luo Zichang karena terlalu lambat. Mereka benci karena status mereka lebih tinggi dari yang seharusnya dan mereka tidak bisa melewatinya. Pilar kedua juga menyala. Bahkan di belakangnya, Lian Rou dan yang lainnya juga berteriak kaget. Cepat, 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 bantu aku. Ying Singran berbalik dan melambaikan tangan pada seseorang yang berpakaian darah. Cepat, bawa aku ke sana. Praktisi bela diri Sue Mao ini bergegas menghampiri dan mengangkat Ying Singran. Luo Zichang juga berteriak. Tiga orang lainnya berpakaian merah darah dengan hormat menggendong mereka saat ketiga pendeta agung memberi isyarat kepada mereka. Pilar ketiga juga menyala. Teriakan Ouyang Jing Jing sekali lagi terdengar dari alun-alun. Puff! Ying Singran memuntahkan setegup darah lagi. Jantungnya berdetak sangat cepat hingga hampir meledak. Dia menunjuk ke arah alun-alun dan membuka mulutnya untuk bernapas dengan berat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Maafkan saya, Master Sekte. Praktisi bela diri Sue Mao yang menggendongnya menekan tangannya di dada Ying Singran. Energi yang bergejolak namun lembut langsung mengalir ke dalam tubuhnya dan membantunya menenangkan emosinya yang gelisah. Kemudian, para praktisi bela diri dari Sue Mao ini tidak berani ragu lagi. Mereka berubah menjadi sinar cahaya berdarah dan melesat menuju alun-alun. Langkah kaki Mohai, Tan Dong Ling, dan yang lainnya tidak lagi lamban. Mereka akhirnya mempercepat langkah dan terbang menuju alun-alun satu persatu. Bahkan di belakang mereka, kerumunan itu juga buru-buru mengikuti dan berkumpul di alun-alun di kaki gunung api seperti belalang. Mereka melihat pilar-pilar polar roh yang berdiri tegak. Tidak lama kemudian, semua orang telah tiba. Pada saat ini, tepat di depan Kin Lai, ada tiga pilar polar roh yang melepaskan getaran kuat dan bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Salah satu pilar polar roh memiliki roh jahat yang melayang dan melolong ke langit. Ia ingin melepaskan diri dari ikatan pilar, tetapi ia ditahan dengan kuat oleh jaring besar. Pilar polar roh lainnya seperti pohon tua yang bersinar dengan kehidupan. Pohon itu benar-benar berubah menjadi pohon yang sangat rimbun yang terbentuk dari banyak daun hijau. Aura alam yang segar dan damai terpancar darinya. Pilar polar roh terakhir memiliki sungai yang mengalir di dalamnya, dan suara aliran air yang memekatkan telinga bisa terdengar. Seolah-olah di dalam pilar polar roh itu, sungai-sungai dan aliran-aliran air yang tak terhitung jumlahnya akan menyatu ke dalam lautan. Semua orang dapat melihat pergerakan sungai-sungai dan arah sungai di dalamnya. Sekte, Master Sekte Melihat Ying Singran digendong oleh seorang praktisi bela diri Suemao, suara Cheng Ping dan Tong Ji Hua terdengar datar. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi saat ini. Ying Singran sebenarnya hanya menanyakan satu pertanyaan. Cheng Ping dan Tong Ji Hua buru-buru mengangguk. Pilar keempat dan keempat menyala, dan Ouyang Jingjing berteriak lagi. Semua orang memusatkan perhatian mereka dan menemukan bahwa sebuah pilar yang bertuliskan langit penuh bintang menyala satu demi satu. Bintang-bintangnya terang dan menyilaukan. Sama seperti Qin Lai saat ini. Di sisi lain, Qin Lai kebetulan menghadap pilar itu. Tubuhnya disinai oleh cahaya bintang-bintang, membuatnya bersinar terang. Dalam sembilan ratus tahun sejarah sekte kami, selain dari pemimpin sekte pendiri, tidak ada seorang pun yang mampu menyebabkan empat pilar pola roh menyala pada saat yang sama, kata Luo Zichang dengan gemetar. Pilar kelima dan kelima juga menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Pada saat ini, teriakan Ouyang Jingjing benar-benar mengguncang udara sekali lagi. 168. Qin Lai menatap pilar pola roh kelima. Tubuh pilar pola roh kelima diukir dengan lusinan burung. Setiap burung tampak sangat hidup, dan semuanya dalam posisi mengepakkan sayap dan terbang tinggi. Ada banyak jenis burung yang berbeda, dan banyak di antaranya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Beberapa seperti Golden Winged Great Rocks, beberapa seperti Nine Heavens Goshawk, dan beberapa sekecil burung. Burung-burung itu semuanya berwarna-warni dan indah di bawah sinar matahari, tetapi semuanya hanyalah lukisan. Tetapi pada saat ini, sayap burung roh emas seukuran telapak tangan yang cemerlang dan indah itu mengepak dengan aneh. Pandangan semua orang menjadi kabur. Ketika mereka fokus dan melihat lagi, mereka tiba-tiba menemukan bahwa burung roh emas telah mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari gambar. Ia mengitari pilar. Ia bergerak, benar-benar bergerak. Banyak orang berteriak kaget. Saat mereka berteriak, tiba-tiba lebih banyak burung mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari pilar pola roh. Banyak burung pipit berwarna cerah menari dengan anggun di udara. Seolah-olah mereka kehilangan pilar pola roh, mereka terus berputar dan menari di sekitarnya. Pilar kelima Pilar pola roh kelima Astaga! Banyak murid dan tetua sekte dalam dan luar sekte persenjataan tidak dapat menahan keterkejutan di hati mereka dan berteriak tanpa sadar. Dalam sejarah sekte persenjataan, tidak ada seorang pun yang pernah menyebabkan lima pilar pola roh berubah. Pendeta kedua Fang Qi berteriak. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Ini adalah peristiwa terbesar dalam sejarah sekte persenjataan, simbol kemakmuran sekte tersebut, kata Jiang Hao. Ying Xing Ran dan tetua agung Luo Zichang gemetar sekujur tubuh. Mereka menatap kosong ke pilar pola roh yang menyala lainnya. Mereka begitu terkejut hingga tidak dapat berbicara. Di sekitar alun-alun, ada banyak murid dan tetua sekte persenjataan, Mohai, Tan Dong Ling, Tang Siki, Lian Rou, dan Tong Jihua. Cheng Ping Tatapan semua orang tertuju pada lima pilar pola roh yang telah menjadi hidup. Mereka melihat perubahan ajaib pada pilar pola roh tersebut. Lebih jauh lagi, Xie Jing Xuan, Liang Zhong, Wu Tuo, dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Semua orang menyaksikan keajaiban ini bersama-sama. Master Sekte, seorang praktisi bela diri bernama Sue Mao, mengingatkannya dengan suara pelan, ada terlalu banyak orang di sini. Jika seseorang tiba-tiba menyerangnya saat dia memahami pilar pola roh, aku khawatir. Ying Xing Ran tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia langsung berteriak, jangan pedulikan aku. Mereka semua pergi untuk melindungi Qin Bing. Segera buat perimeternya. Luo Zichang, Fang Qi, dan Jiang Hao juga terkejut. Mereka buru-buru berteriak untuk menghentikan para ahli Sue Mao. Mereka dengan cepat memusatkan perhatian mereka pada Qin Lai dan berusaha semaksimal mungkin melindungi Qin Lai agar tidak terpengaruh. Segera, para prajurit Sue Mao yang tersebar di sekitarnya berjalan keluar satu demi satu di bawah teriakan keras pemimpin Sekte dan tiga pendeta agung. Mereka semua mulai berdiri dalam lingkaran di sekitar Qin Lai. 17 praktisi bela diri berpakaian jubah berdarah dan memancarkan bau darah dari tubuh mereka membentuk dinding manusia, melindungi Qin Lai di tengah kerumunan. Kecuali jika semua kepala Ola Dark Asura Hall hadir, kecuali jika semua tujuh kepala lembah kisah Fali hadir, tidak ada yang bisa mengancam Qin Lai. Tidak ada yang bisa melukai Qin Lai sehelai pun. Saat ini, jika ada yang berani menyentuh Qin Bing ini, Sekte persenjataan mungkin akan menghancurkan pihak lain bahkan jika mereka harus mati bersama. Liang Zhong tiba-tiba berkata. Xie Jing Xuan mengangguk ringan. Dia mengerti bahwa Liang Saoyang benar-benar mati sia-sia kali ini. Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung pasti tidak akan meminta pertanggung jawaban Qin Lai atas apapun, mereka juga tidak akan mengunci Qin Lai di dalam tebing penjara api selama satu hari. Seperti yang dikatakan Qin Lai sebelumnya, mereka semua akan berubah pikiran. Bahkan jika penguasa menara-menara bayangan gelap bersatu, Sekte persenjataan akan tetap melawan menara bayangan gelap sampai mati demi Qin Bing ini. Xie Jing Xuan berkata dengan percaya diri. Siki, ah apa yang salah dengan orang ini? Lian Rou bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Saya tidak pernah berani membayangkan bahwa seseorang dapat memahami keajaiban lima pilar polaroh. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, bahkan jika Anda memberitahu saya, saya mungkin akan merasa sulit untuk mempercayainya. Mata indah Tang Siki tertuju pada Qin Lai. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Akhirnya aku percaya bahwa kamu benar-benar belum pernah mempelajari diagram roh materialisasi sebelumnya. Ditatap oleh semua orang, ekspresi Qin Lai tampak tenang. Tatapan matanya dingin dan bijaksana. Dia sedang menganalisis hieroglif kuno pada pilar polaroh di depannya. 12 pilar polaroh diukir dengan gambar gunung, danau, banyak bintang, bunga-bunga yang mempesona, pohon-pohon kuno yang rimbun, dewa, setan, dan binatang. Ini adalah aksara kuno, aksara yang disebut hieroglif kuno, aksara yang telah terpatri dalam pikirannya. Binatang terbang, bintang-bintang kuno dan dalam, serta setan-setan yang mengerikan dan menjijikan semuanya diukir dengan hieroglif kuno. Dia melayangkan kesadarannya ke dalam dan menggunakan kesadaran jiwanya untuk menyalin goresan yang benar dari hieroglif kuno. Kemudian, dia dapat segera menyebabkan perubahan aneh pada pilar polaroh, mengaktifkan keajaiban yang tersegel dalam hieroglif kuno, dan menggunakan jiwanya untuk memasuki dunia diagram roh di dalamnya. Hieroglif kuno itu bahkan bukan karakter tertua. Karakter cacing tanah pada sisa-sisa binatang besar di dasar pegunungan arktik bahkan lebih tua lagi. Dalam ingatanku, karakter mirip cacing tanah itu bahkan tidak punya nama. Kinlai melayangkan jiwanya ke pilar polaroh di depannya. Dia merasakan ke dalam dan menjadi semakin bingung. Ia menemukan bahwa ia sebenarnya memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang berbagai karakter khusus zaman kuno. Di tanah yang disebut Benua Scarlet Tide ini, tidak seorang pun pernah mendengar tentang hieroglif kuno, tetapi ia memiliki kesan yang mendalam tentang karakter-karakter ini dalam ingatannya. Berkat ini, ia dapat melihat keajaiban yang tersegel dalam hieroglif kuno pada pilar polaroh. Menggunakan kesadaran jiwanya untuk menyalin goresan karakter yang benar, seolah-olah dia telah membuka sebuah pintu. Sebuah pintu yang mengarah ke bagian dalam pilar polaroh. Setiap pilar polaroh yang berdiri berisi dunia yang menakjubkan di dalamnya. Dunia diagram roh Gunung-gunung, danau-danau, setan-setan, binatang-binatang, dan pohon-pohon kuno yang diukir dari hieroglif kuno semuanya merupakan kunci untuk memasuki diagram roh di dalamnya. Hanya dengan membuka kuncinya, seseorang dapat memasuki dunia di dalam pilar polaroh dengan kesadaran jiwa mereka dan melihat diagram roh yang misterius dan mendalam. Dan sekarang, apa yang dilakukan Kin Lai? Dia baru saja membuka kunci. Setiap kali dia menyalin hieroglif kuno pada pilar polaroh dengan kesadaran jiwanya, seolah-olah dia telah membuka kunci dan menyalakan pilar. Dia tidak langsung memasuki dunia diagram roh di dalam bola itu. Mari kita tentukan posisi masa depannya di sekte persenjataan sekaligus. Kin Lai berkata dalam hati. Pandangannya beralih dari pilar polaroh dengan burung-burung tertulis di atasnya dan beralih melihat pilar polaroh ke-6. Pilar berpolaroh ini diukir dengan hieroglif kuno dan gulungan gambar yang indah. Yang terlihat hanyalah puncak gunung yang tertutup awan dan kabut. Istana-istana giyok yang mewah tersusun satu demi satu, menyerupai negeri dongeng. Gugusan awan merupakan hieroglif kuno. Pavilion-pavilion yang indah juga dibangun dari hieroglif kuno. Ia terbang menuju titik awal dengan kesadaran jiwanya dan mulai menggambar dengan pikirannya. Ia dengan cekatan memulai babak baru pembukaan kunci. Awan putih tiba-tiba melayang. Yang ke-6. Yang ke-6. Tong Ji Hua berada tepat di bawah pilar polaroh. Setelah mengikuti tatapan Kin Lai, dia tiba-tiba berteriak. Pilar polaroh ke-6 juga bereaksi. Cheng Ping berseru dengan nada rendah. Tatapan semua orang tertuju pada pilar polaroh ke-6. Satu jam kemudian, pilar polaroh ini bersinar terang. Pilar itu seperti gunung raksasa. Istana giok yang awalnya terukir di badan pilar kini anehnya mengambang di puncak pilar. Awan putih melayang di sekitarnya. Itu membentuk keajaiban negeri dongeng yang bagaikan mimpi. Semua orang terkejut. Satu jam setelah polaroh ke-7 menyala, seseorang berteriak lagi. Polaroh ke-8 menyala selama satu jam lagi. Lian Rau menutup mulutnya dan berseru. Kesembilan. Kesepuluh. Yang kesebelas. Setiap jam, pilar polaroh akan menyala sekali lagi, dan keajaiban baru akan muncul. Ying Xing Ran, Luo Zichang, dan dua pendeta agung lainnya semuanya terdiam saat ini. Mereka hanya bisa mengikuti tatapan Qin Lai dan secara pasif melihat pilar polaroh baru itu. Saat ini, mereka semua memiliki ilusi di hati mereka, Qin Lai dapat menerangi semua pilar polaroh. Qin Lai tidak mengecewakan mereka. Setiap kali dia melihat pilar polaroh baru, pilar itu akan berubah beberapa menit kemudian. Gambar-gambar kuno dan menakjubkan yang diukir pada pilar polaroh akan menjadi hidup. Gambar-gambar itu akan berputar dan bergerak untuk mengonfirmasi tebakan Ying Xing Ran dan yang lainnya. Di sekitar alun-alun, pandangan mata orang-orang yang berdesakan dari kekuatan lain secara bertahap menjadi mati rasa. Pada titik ini, tidak peduli betapa mengejutkannya hal yang dilakukan Qin Lai, mereka akan merasa itu wajar saja. Mereka sudah merasa bahwa Qin Lai bisa melakukan apa saja. Masih ada satu pilar polaroh terakhir. Pilar polaroh terakhir. Jika pilar polaroh ini juga bisa menyala, ini akan menjadi peristiwa terbesar sekte persenjataan dalam 900 tahun terakhir. Itu juga akan menjadi peristiwa hebat di benua Scarlet Tide. Orang ini akan meninggalkan namanya dalam sejarah dan mengejutkan setiap sudut benua ini dengan bakatnya sehingga semua orang akan mengingat namanya. Akankah pilar polaroh terakhir menyala juga? Saya merasa terhormat menyaksikan ini. Hanya yang terakhir yang tersisa. Keributan yang tadinya terjadi berangsur-angsur meredah saat ini. Sepasang mata dan tatapan semua orang menatap ke arah pilar polaroh terakhir secara serempak. Pilar polaroh yang diukir dengan tanah yang tak terbatas. Di bawah ekspektasi semua orang, Qin Lai fokus pada pilar polaroh ini. Itu hanya pandangan pertama, tetapi ekspresi Qin Lai tiba-tiba bergetar. Ini, tanah tanpa batas ini, gunung yang menembus awan, sungai luas dan tak berujung ini, aura kuno dan terpencil ini. Ini sangat mirip dengan dunia kuno yang dilihatnya saat ia memahami catatan magnetisme geosentris dalam keadaan bingungnya. Ia mengamatinya dalam-dalam beberapa saat, dan hatinya berubah. Ia segera memastikan bahwa apa yang terukir dalam gambar ini adalah keajaiban sejati dari zaman kuno. Mengambil nafas dalam-dalam, Qin Lai menyesuaikan pikirannya dan menenangkan dirinya. Oleh karena itu, ia melepaskan kesadaran jiwanya dan mendaratkannya pada gambar di depannya. Ia menggunakan jiwanya untuk menyentuh keajaiban dunia kuno ini. Pilar ke-12 menyala. Semuanya menyala. Semua 12 pilar polaroh menyala. Suatu keajaiban yang tak tertandingi. Peristiwa akbar hari ini akan diwariskan turun-temurun. 169. Di alun-alun, 12 pilar polaroh bersinar serempak, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Asap mengepul di udara. Gunung-gunung mengjulang tinggi di antara awan-awan, dan istana-istana giyok berdiri di puncak gunung. Pemandangan itu bagaikan surga. Sebuah pohon besar dan tua yang mengjulang tinggi ke langit dan bumi, lebat seperti lapisan awan tebal, dan daun-daunnya yang hijau penuh dengan vitalitas yang melimpah. Ada pula iblis dan roh yang menebarkan taring dan cakar serta melolong, namun mereka terkekang oleh jaring cahaya raksasa dan tidak dapat melepaskan diri. Bunga-bunga cerah bermekaran dalam bentuk yang paling indah. Ada juga sungai yang mengalir deras dan bintang-bintang yang terang. Segala macam pemandangan menakjubkan membentuk gambar yang sangat cemerlang di alun-alun. Banyak riak energi yang mendalam mengalir dan melepaskan pelangi berwarna-warni. Jenius yang tak tertandingi Ying Sing Ran meneteskan air mata saat ia terus mengulang satu kalimat di alun-alun. Untuk dapat melihat pemandangan ini sebelum kematiannya, bahkan mati seketika akan sepadan. Qin Lai duduk di tengah alun-alun, di dalam 12 pilar pola roh, dan perlahan menutup matanya. Suasana di alun-alun itu sunyi senyap. Semua orang menyaksikan keajaiban saat mereka melihat dengan kaget cahaya yang keluar dari 12 pilar pola roh. Lama kemudian, kepala pendeta Luo Zi Chang yang telah membersihkan alun-alun berseru. Seorang pria berbadan sangat besar dan mengenakan baju besi berwarna merah darah tiba-tiba muncul entah dari mana. Tuanku! Tuanku! Para praktisi bela diri Suemau di sekitar Qin Lai buru-buru membungkuk hormat ketika mereka melihat orang ini muncul. Orang ini tampak berada di puncak kehidupannya. Urat-urat di lehernya berkelok-kelok, dan dia memancarkan aura seberat gunung saat dia muncul. Dia mengangguk sedikit ke arah praktisi bela diri Suemau dan kemudian berdiri di samping Luo Zi Chang. Dia membungkuk sedikit dan melihat sekeliling, berkata, silakan tinggalkan sekte persenjataan. Bau darah yang begitu pekat hingga tak dapat dibubarkan menyebar ke segala arah dengan orang ini berada di tengahnya. Orang-orang dari pasukan sekitar telah tiba. Pada saat ini, ekspresi mereka berubah. Banyak dari mereka yang berada di alam rendah mulai gemetar saat mereka mulai mundur karena takut. Xie Jing Suan, Liang Zhong, Wu Tuo, dan yang lainnya juga menunjukkan keterkejutan di mata mereka saat mereka menatap orang ini dalam-dalam. Pada saat ini, bau darah yang tercium dari orang ini semakin pekat. Bahkan, orang-orang menjadi sulit bernapas. Banyak orang yang memiliki ilusi tenggelam dalam genangan darah yang kental. Mereka hanya berdiri di sana. Jiwanya dipenuhi ketakutan yang tak menentu, dan dia ingin menjauh sejauh mungkin dari orang ini. Maaf atas gangguannya, Xie Jing Suan berseru pelan dan membungkuk hormat kepada Ying Xing Ran dari sekte persenjataan dan tiga pendeta agung. Kemudian, dia mengambil inisiatif untuk pergi. Liang Zhong mengikuti dari belakang. Maaf, saya hanya ingin menyaksikan kemakmuran sekte persenjataan. Wu Tuo tersenyum. Dia juga memimpin anak buahnya keluar. Kami hanya sekedar mampir. Saya sama sekali tidak punya niat jahat. Mohon maaf. Mohon maaf atas kekasaran kami. Kami akan segera pergi. Saya minta maaf. Setelah orang ini muncul, orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai pasukan menjadi sangat berhati-hati dan pamit sambil meminta maaf. Orang itu berdiri di samping Luo Zichang dan tidak mengancamnya secara lisan. Namun, hampir semua orang berinisiatif untuk pergi. Dalam waktu singkat, tidak ada seniman bela diri dari sekte lain di sekitar alun-alun. Hanya murid sekte dalam dan luar dari sekte persenjataan yang tersisa. Saya permisi dulu. Melihat kerumunan itu bubar, pria itu membungkuk kepada Luo Zichang. Dia berjalan sendirian menuju bagian belakang gunung sekte persenjataan. Banyak praktisi bela diri Sue Mao yang tampak gugup saat dia datang. Seolah-olah ada batu yang menggantung di hati mereka. Baru setelah dia pergi, para praktisi bela diri Sue Mao kembali normal. Mereka segera menjadi rileks. Yiyuan dan Pang Feng keduanya berdiri tegak sempurna seperti pohon pinus. Sejak orang ini muncul, Yiyuan dan Pang Feng tidak bergerak sama sekali. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, Yiyuan duduk di tanah dan menyadari punggungnya basah oleh keringat dingin. Memikirkan kembali kejadian mengerikan beberapa hari terakhir, Yiyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Apakah itu dia? Lian Rou bertanya pada Tang Siki dengan suara rendah. Tang Siki menganggup takut dan berkata lembut, itu dia. Lian Rou mendecak lidahnya dalam-dalam. Kenapa dia muncul hari ini? 12 pilar polaroh semuanya menyala. Siapapun tidak akan mampu menahan rasa ingin tahunya. Tidak peduli seberapa berdarah dingin dan kejamnya dia, dia tetaplah seorang manusia. Semua orang penasaran. Tang Siki menjelaskan dengan suara pelan. Ditambah lagi, ketua sekte dan tiga pendeta agung ada di sini. Ada juga banyak praktisi bela diri dari kekuatan lain di sekte tersebut. Wajar baginya untuk khawatir. Lian Rou menganggup pelan. Pada saat ini, Kin Lai tiba-tiba membuka matanya. Dia telah terbangun dari pemulihan energi spiritualnya. Saya perlu waktu untuk memahami misteri pilar polaroh. Dia menatap Ying Xing Ran dan berkata dengan tenang, tetapi jika ketua sekte tidak mau berubah pikiran, aku akan tetap pergi ke tebing penjara api dan dikurung selama setahun. Tong Ji Hua dan Cheng Ping tertawa dan menatap aneh ke arah Ying Xing Ran untuk melihat bagaimana dia akan merespons. Mo Hai, Tan Dong Ling, Tang Siki, dan yang lainnya juga menahan tawa saat mereka menatap Ying Xing Ran. Selama kamu bersedia tinggal di sini dan memahami misteri pilar polaroh, kamu dapat mengurungku di tebing penjara api selama satu tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, atau bahkan sampai aku mati, kata Ying Xing Ran dengan sungguh-sungguh. Saat dia mengatakan ini, semua murid dan tetua sekte itu gemetar. Ekspresi rumit muncul di mata mereka. Banyak orang tanpa sadar merasa hormat kepadanya, dan tidak ada seorang pun yang memandangnya dengan maksud untuk menertawakannya. Ying Xing Ran mungkin melakukan ribuan kesalahan, dia mungkin terlalu keras kepala pada saat-saat tertentu, dia mungkin menentang peraturan sekte, dia mungkin disalahkan atau bahkan dibenci oleh banyak orang, tetapi tidak seorang pun berani menyangkal kontribusinya pada sekte persenjataan. Tak seorang pun yang memiliki perasaan lebih dalam terhadap sekte persenjataan selain dirinya, dan tak seorang pun yang lebih peduli tentang masa depan sekte persenjataan selain dirinya. Semua yang dilakukannya adalah demi kemakmuran sekte persenjataan, demi kekuatan sekte tersebut. Tidak ada sesepu atau murid sekte persenjataan yang berhak menggodanya tentang hal ini. Qin Lei juga terkejut di dalam hatinya. Dia mengerutkan kening dan terdiam beberapa saat sebelum berkata, aku butuh waktu lama untuk memahami misteri pilar polaroh. Sekte persenjataan bisa menunggumu sepuluh atau bahkan seratus tahun. Identitas saya tidak diketahui. Qin Lei berkata lagi, Tidak peduli siapapun dirimu, tidak peduli dari mana asalmu, selama kamu bersedia tinggal di sekte persenjataan, selama kamu bersedia membantu sekte persenjataan maju, kami tidak akan menanyaimu di masa mendatang. Luo Zichang berkata dengan sungguh-sungguh, Saya pernah menyinggung perasaan orang lain di masa lalu. Jika identitas saya terbongkar, mungkin akan menimbulkan masalah. Qin Lei melanjutkan, Sekte persenjataan akan mengambil alih semuanya untukmu, kata Fang Ki tegas. Saya masih ingin menekuni ilmu bela diri. Qin Lei berkata lagi, Orang yang baru saja datang dapat menjelaskan sendiri kebingungan tentang jalan bela diri kepadamu. Kamu dapat membaca semua buku jalan bela diri sekte persenjataan sepuasnya, jawab Jiang Hao. Saya memiliki konflik dengan Nebula Pavilion. Sekte persenjataan akan meninggalkan kota Icestone. Di masa depan, semua praktisi bela diri Pavilion Nebula tidak akan dapat membeli satu pun artefak roh dari sekte persenjataan. Kakak senior Tang ingin pergi, tetapi aku tidak menginginkannya. Dia harus tetap di sekte persenjataan. Kami akan membiarkan dia tinggal. Pansuan terlalu mengendalikan saya, dan saya tidak suka pembatasan. Dia tidak akan bisa mengendalikanmu di masa depan. Aku masih tidak masalah. Apapun yang Anda inginkan, armamen sek akan memberikannya kepada Anda. Setiap kali Qin Lai mengatakan sesuatu, Ying Xing Ran, Luo Zichang, Fang Qi, dan Jiang Hao akan segera menjawab. Mereka akan memikirkannya dari segala aspek dan membantunya mengatasi semua rintangan. Mereka tidak ragu sama sekali. Satu jam kemudian, Qin Lai tidak dapat memikirkan masalah apapun lagi, jadi dia menganggup dan berkata sederhana, saya akan tinggal di sekte persenjataan. Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung menghela nafas lega. Kemudian, mereka tersenyum lebar seolah-olah mereka telah memenangkan pertempuran besar. Seluruh tubuh mereka terasa nyaman. Seolah-olah mereka baru saja menyetujui permintaan Qin Lai tanpa syarat dan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Qin Lai. Itu bukan mereka. Tetaplah di sini dan pahami keajaiban pilar polaroh. Katakan saja apa yang Anda butuhkan, apa yang ingin Anda makan, apa yang ingin Anda minum. Selama Anda dapat memikirkannya, sekte persenjataan akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mengaturnya. Luo Zichang berkata dengan ramah. Aku akan mengatur kitab rahasia sekte dan memberimu pengetahuan penempaan artefak yang perlu kau pahami pada tahap ini. Saya akan mencantumkan semuanya untuk Anda. Fang Qi berkata sambil tersenyum. Kamu mungkin butuh beberapa pil dan obat mujarab untuk meningkatkan kesehatanmu. Serahkan saja padaku. Saya akan memastikan Anda puas. Jiang Hao menyela. 16 pedang darah, jagalah tempat ini dan lakukan yang terbaik untuk melindungi Qin Bing. Ying Xing Ran menatap orang-orang yang mengenakan jubah darah. Mulai sekarang, alun-alun ini akan ditutup sementara. Tidak ada orang yang tidak terkait yang diizinkan masuk atau keluar sesuka mereka. Bahkan para pengikut sekte dalam pun tidak. Dimengerti, seorang praktisi bela diri berpakaian jubah darah berteriak. Yi Yuan, Tang Siki, Lian Rou, dan yang lainnya terkejut. Mereka melihat ke arah Qin Lai dan tiba-tiba menyadari bahwa aturan seluruh sekte persenjataan tampaknya berubah sesuai dengan Qin Lai dan Qin Lai. Tidak seorang pun pernah menikmati perlakuan seperti itu sebelumnya. Sebelum Qin Bing keluar dari alun-alun, tidak seorang pun dari kalian diizinkan menginjakan kaki di sini. Jika tidak, kalian akan dihukum berat, teriak Ying Xing Ran. Semua orang hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Di antara mereka, ekspresi pansuan adalah yang paling pahit. Dia menatap Qin Lai di dalam alun-alun dan merasa seolah-olah dia telah memakan pil pahit. Saya ingin diam-diam memahami keajaiban pilar polaroh. Qin Lai berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang meninggalkan alun-alun. Ying Xing Ran berkata, Tetua Tong, Tetua Cheng, Sekte luar kalian segera buat pagar pembatas dan kelilingi alun-alun. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Dipahami, Tong Ji Hua dan Cheng Ping setuju dan memerintahkan orang untuk mengurusnya. Tak lama kemudian, Alun-alun itu sudah kosong. Hanya enam belas pedang darah yang tersisa di tepi alun-alun. Berdasarkan perintah Ying Xing Ran, Mereka datang untuk melindungi Qin Lai di malam hari. Xing Ran, Kembalilah dan beristirahat. Aku akan tinggal dan mengawasi. Baru sekarang Luo Zichang ingat bahwa tubuh Ying Xing Ran sedang tidak sehat dan buru-buru berkata dengan khawatir. Ying Xing Ran yang tadinya sangat bersemangat, Merasa sangat lelah dan tidak berdaya setelah memberikan segala macam perintah. Saya akan kembali dulu. Dia tahu situasinya sendiri dan tidak berani memaksakan diri. Setelah memberikan beberapa pengingat lagi, Dia akhirnya naik gunung. Semua orang bubar, Kata Luo Zichang. Oleh karena itu, Para tetua dan murid sekte dalam dan luar sekte persenjataan dengan enggan meninggalkan alun-alun di bawah kendali mereka. Mereka bahkan akan melihat ke belakang setiap beberapa langkah untuk melihat apakah mereka dapat memahami beberapa misteri. Pada saat ini, alun-alun akhirnya menjadi sunyi. Kin Lai juga mulai benar-benar memahami misteri di dalam pilar polaroh. 170. Berita bahwa Kin Lai telah menyebabkan 12 pilar polaroh berubah menyebar seperti virus gila. Berita itu dengan cepat meliputi Aula Asura Kegelapan, Lembah Kisa, Gunung Langit Awan, Laut Kabut Ungu, Menara Bayangan Kegelapan, Dan pasukan di sekitarnya. Selama 900 tahun terakhir, Banyak talenta luar biasa dan perajin hebat yang pernah memimpin suatu era perlahan-lahan bangkit menjadi terkenal melalui pemahaman pilar polaroh. Pada akhirnya, Mereka telah menapaki jalan legenda selangkah demi selangkah. Bahkan guru pendiri sekte persenjataan hanya mampu menyebabkan 4 pilar polaroh berubah, Dan itu sudah cukup untuk memantapkan kedudukannya di sekte persenjataan. Sebelum ini, tidak seorang pun berani membayangkan bahwa ada seseorang di dunia ini yang dapat menyebabkan 12 pilar polaroh berubah pada saat yang bersamaan. Saat ini, Kin Lai telah menjadi pasukan tingkat besi hitam seperti Seven Fiends Valley milik Dark Asura Hall dan pasukan tingkat batu kapur seperti Water Moonsake milik Nebula Pavilion. Di setiap sudut tempat ini, Selama ada praktisi bela diri, Mereka semua membicarakan nama yang sama, Kin Bing. Nama Kin Bing tiba-tiba menjadi topik hangat. Ia menjadi sasaran semua diskusi panas. Seseorang yang awalnya tidak dikenal, Hanya dalam beberapa hari, Telah terukir di hati setiap orang dan mengejutkan mereka. Di balik gunung api-api, Lapisan kabut berdarah menutupi hutan. Dari langit, Hutan tampak seperti diselimuti awan berdarah. Sekte luar sekte persenjataan berada di kaki gunung api, Menghadap kota persenjataan. Sementara itu, Sekte dalam sekte persenjataan berada di lereng gunung dan puncak gunung api. Namun, di balik gunung api-api, Terdapat hutan luas yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Hutan itu dikelilingi oleh penghalang dan larangan. Jangankan orang luar, Bahkan murid sekte dalam dan luar sekte persenjataan pun dilarang memasuki tempat ini. Ini adalah area terlarang. Master Sekte. Master Sekte. Di pintu masuk hutan yang diselimuti awan berdarah, Empat praktisi bela diri Sue Mao dengan tato merah aneh di tubuh bagian atas, Dada, perut, dan punggung mereka tiba-tiba berubah menjadi empat bola cahaya berdarah Ketika Ying Sing Ran berjalan mendekat. Keempatnya membungkuh hormat dan menyingkirkan penghalang di pintu masuk, Memperbolehkan Ying Sing Ran masuk. Ketika Ying Sing Ran tiba, Dia tidak bisa berhenti batuk. Dia tidak tahan dengan bau darah yang pekat. Dia menahan rasa tidak nyaman di perutnya dan mengangguk. Dia bertanya, Di mana Lang Ye? Tuannya ada di dalam. Salah satu dari mereka menjawab. Oleh karena itu, Ying Sing Ran berjalan ke dalam hutan pegunungan dan semakin dalam. Tak lama kemudian, Genangan darah muncul di depan matanya satu demi satu. Genangan darah ini hanya seukuran rumah dan tersebar di seluruh hutan pegunungan. Setiap genangan darah dipenuhi dengan darah merah kental yang menggelembung. Untean kabut darah mulai naik dari kolam, Berkumpul di udara di atas hutan. Kabut berdarah yang menyelimuti hutan sepanjang tahun itu berasal dari kabut di kolam darah. Bau darah yang pekat di hutan juga berasal dari kolam darah. Ada banyak kultifator yang berendam di kolam darah. Ada pria dan wanita, Dan usia mereka bervariasi. Di dalam kolam darah, wajah mereka berkerut kesakitan, Dan banyak dari mereka bahkan meraung seperti binatang buas. Saat mereka meraung, otot-otot mereka menegang, Dan urat-urat mereka menonjol. Ketika Ying Sing Ran fokus, Ia menemukan banyak tubuh orang telah terbelah Dan benang-benang darah kental merembes ke dalam tubuh mereka. Setelah itu, Teriakan mereka menjadi semakin menggelegar. Master Sekte, Pria Agung yang muncul di Alun-Alun tiga hari lalu Berjalan keluar dari hutan dan datang di samping Ying Sing Ran. Begitu dia tiba, Darah di kolam darah di sekitarnya tampak mendidih. Tiba-tiba, Gelembung darah yang lebih menakutkan muncul. Para pemuda dan pemudi yang berlumuran darah semuanya Berteriak dengan suara yang tidak manusiawi. Ekspresi Ying Sing Ran berubah dingin, Dan dia langsung berteriak. Demi menjaga kolam darah tetap terisi, Sekte persenjataan mengonsumsi rumput roh dan obat-obatan roh Setiap bulan yang bernilai 30 ribu kristal kelas 1 mendalam. Di luar sana, Ada banyak sekali orang yang ingin masuk ke tempat ini Dan berendam di kolam darah. Jangan gagal untuk memenuhi cinta Sekte persenjataan untukmu. Di dalam genangan darah, Para lelaki dan perempuan yang berteriak itu Meringis sambil menganggup dan berteriak, Kami tidak akan gagal memenuhi cinta Sekte ini. Ying Sing Ran menganggup puas dan meluruskan ekspresinya. Dia memberitahu pria agung itu, Lang Ye, Ada beberapa orang di Sekte yang berasal dari Menara Bayangan Gelap, Dan ada juga beberapa orang di kota yang berasal dari Menara Bayangan Gelap. Saya khawatir orang-orang Menara Bayangan Gelap Akan memiliki ide tentang Sekte tersebut Dan mencoba segala cara untuk membunuh Kin Bing. Anda tahu bahwa Menara Bayangan Gelap sangat ahli Dalam membunuh dan memiliki banyak trik tersembunyi. Pria parubaya bernama Lang Ye menganggup dan kemudian bertanya, Master Sekte, apa maksudmu? Saya tidak ingin terjadi kecelakaan pada Kin Bing. Bahkan jika ada kemungkinan kecelakaan terjadi, Saya berharap dapat memadamkannya terlebih dahulu. Ying Sing Ran berkata dengan serius. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Jawaban Lang Ye sederhana. Ying Sing Ran tersenyum tipis dan langsung merasa lega. Baiklah, saya datang untuk menjelaskan masalah ini Dan berharap Anda dapat menanganinya dengan baik. Master Sekte, saya punya permintaan yang lancang. Lang Ye tiba-tiba berkata. Berbicara. Ekspresi Ying Sing Ran berubah serius. Saat Kin Bing keluar dari alun-alun, Tolong kirim dia ke sini, ketua Sekte. Biarkan aku memberinya pelajaran. Nada bicara Lang Ye dingin, Tetapi ekspresinya sangat serius. Sue Mao tentu saja akan melindunginya, Tetapi jika dia sendiri memiliki sejumlah kekuatan tempur, Maka Sue Mao akan jauh lebih mudah, Dan keselamatannya akan lebih terjamin. Ying Sing Ran mengerutkan kening dan tampak ragu-ragu. Dia seharusnya tidak membuang-buang waktu untuk berlatih bela diri. Jika orang lain, Saya tidak akan pernah membuat permintaan ini. Lang Ye berkata dengan serius, Tetapi dia berbeda. Dia hanya perlu menghabiskan sedikit waktu di sini Untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Juga, dengan bakatnya, Dia pasti akan menghadapi semua jenis serangan khusus di masa depan. Dia membutuhkan sejumlah kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Ying Sing Ran terdiam. Dia tahu bahwa Lang Ye benar. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat situasi macam apa Yang bisa dibawa oleh seorang jenius Yang bisa memahami 12 pilar pola roh ke sekte persenjataan di masa mendatang. Kekuatan-kekuatan yang menaruh dendam terhadap sekte persenjataan Atau bersaing dengan mereka hanya akan menyaksikan Kebangkitan sekte persenjataan yang pesat. Jika mereka ingin menghentikan perkembangan sekte persenjataan, Mereka hanya perlu membunuh satu orang di awal. Apa yang akan mereka lakukan? Baiklah, setelah dia memahami keajaiban pilar pola roh, Saya akan meminta pendapatnya dan melihat apakah dia bersedia tinggal di sini untuk sementara waktu. Ying Sing Ran mengangguk. Terima kasih, Master Sekte. Kata Lang Ye. Kemarin, saat Liu Fu sedang memurnikan, Sebuah ledakan besar terjadi ditungku peleburan dan dia langsung terpental hingga tewas. Dua hari yang lalu, Zhao Yu pergi keluar untuk mengurus bisnis Dan tampaknya telah bertemu dengan binatang buas yang sedang berburu makanan. Dia terbunuh di luar kota. Itulah yang dikatakan oleh Tetua Tong, Dan dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Aneh, mengapa ada binatang roh tingkat tinggi di luar kota persenjataan? Wang Tong tampaknya telah menghilang selama lima hari. Di dalam Sekte Persenjataan, Ada banyak murid yang tiba-tiba menyebutkan hal-hal ini ketika mereka berbicara. Di dalam Armament City, Xie Jingxuan dan Liang Zhong sedang menunggu transaksi dengan Sekte Persenjataan selesai. Dalam beberapa hari terakhir, Keduanya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak meninggalkan kota Dan hanya mengirim orang untuk mengumpulkan informasi. Rumah besar yang telah kami bersihkan sebelumnya telah diserbu lagi. Black Shadow telah mati. Dia meninggal di sana. Ketika aku pergi ke sana, Aku melihat tubuhnya meleleh. Kata Liang Zhong. Di dalam rumah, Xie Jingxuan terdiam, Tetapi matanya yang dingin bersinar. Di sebuah toko bernama Dark Orchid Pavilion di Distrik Queen, Semua karyawan tewas tadi malam. Tidak ada seorang pun yang selamat. Menurut informasi yang kami miliki, Dark Orchid Pavilion seharusnya dikendalikan oleh Dark Tower, Dan mereka jarang berinteraksi dengan Shadow Tower. Liang Zhong melanjutkan, Saya menerima informasi bahwa ada orang yang meninggal secara misterius Di dalam Sekte Persenjataan baru-baru ini. Orang-orang ini dulunya berasal dari Menara Bayangan Gelap Dan wilayah bawahan mereka, Dan sekarang mereka mati satu demi satu. Xie Jingxuan menganggup pelan dan berkata, Xie Mao mulai membersihkan area tersebut. Baik di dalam Sekte maupun di dalam kota persenjataan, Siapapun yang terkait dengan Menara Bayangan Gelap sedang dibersihkan. Demikin Bing ini, Ying Xingran benar-benar bisa mengeraskan hatinya. Kudengar tiga murid Sekte dalam terbunuh secara langsung. Ketiganya diciptakan dengan darah, Keringat, Dan air mata Sekte Persenjataan. Salah satu dari mereka hanya memiliki hubungan darah Dengan seorang ahli dari Paman Menara Bayangan Gelap, Dan mereka semua mengalami bencana yang tak terduga. Liang Zhong tersenyum pahit. Dia tidak ingin mengambil risiko apapun. Xie Jingxuan tahu betul apa yang dipikirkan Ying Xingran. Demikin Bing ini, Dia akan melenyapkan semua cakar dan taring Menara Bayangan Gelap. Di masa depan, Dia tidak akan membiarkan Menara Bayangan Gelap masuk Atau meninggalkan kota persenjataan. Sebelum Liang Yangzhu membuat pernyataan yang jelas dan menyerah, Sekte Persenjataan tidak akan menurunkan kewaspadaan mereka Terhadap Menara Bayangan Gelap. Putra kesayangan Liang Yangzhu telah meninggal. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya Atau apakah dia sanggup menanggungnya. Kata Liang Zhong. Jika Liang Yangzhu bisa menahannya, Dia tidak akan menjadi Liang Yangzhu. Ying Xingran telah bertindak tanpa ragu-ragu Karena dia tahu tentang limpahnya. Xie Jingxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ketika perdagangan dengan Sekte Persenjataan selesai, Kita harus meninggalkan kota ini secepat mungkin. Kalau tidak, Kita mungkin akan terseret ke dalamnya. Sepertinya badai akan terjadi. Liang Zhong mendesah. Di antara pegunungan, Banyak pavilion yang berdiri dalam kegelapan. Pavillion-pavilion itu terbagi dengan jelas menjadi dua sisi. Banyak prajurit dengan tatapan mata dingin Dan acu-ta'acu berjalan di pavilion itu, Seolah-olah mereka tidak bisa melihat satu sama lain Ketika mereka bertemu. Mereka tidak pernah berkomunikasi. Ada begitu banyak pavilion, Begitu banyak praktisi bela diri yang berjalan di sekitarnya, Tetapi tidak ada suara. Seolah-olah para praktisi bela diri di dalam pavilion itu Semuanya bisu dan tidak dapat berbicara. Shaoyang sudah meninggal. Liang Yangzhu datang ke menara kegelapan Dari menara bayangan Dan berkata kepada penguasa menara-menara kegelapan, Di Sijiu, Di ruang bawah tanah rahasia. Di Sijiu bertubuh kecil dan kurus. Ia bagaikan jiwa yang tersisa di balik bayangan ruang rahasia. Dia anakmu. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau, Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Penguasa menara-menara kegelapan, Di Sijiu, Berkata tanpa emosi. Anda sendiri yang setuju untuk membiarkan Shaoyang Pergi ke sekte persenjataan. Sekarang Shaoyang sudah mati, Apakah Anda tidak peduli sama sekali Bahwa mata Liang Yangzhu cekung Dan hidungnya sangat mancung. Ini membuatnya tampak sangat licik Dan memberikan kesan bahwa ia adalah pahlawan yang kejam. Putraku telah terbunuh. Jika menara bayangan gelap tidak melakukan apapun, Bagaimana menara bayangan gelap Akan berdiri di tanah ini di masa depan. Dark Tower dan Shadow Tower tidak pernah saling mengganggu. Oleh karena itu, Masalah Shadow Tower harus diselesaikan oleh Shadow Tower sendiri. Di Sijiu tidak tergerak sama sekali. Akan tetapi, Saat dia baru saja selesai berbicara, Sebuah bel di sebelah kirinya tiba-tiba berbunyi. Di Sijiu mengerutkan kening, Tangannya yang seperti cakar kering meraih bel Dan mendengarkan pesan di dalamnya. Sesaat kemudian, Raut wajahnya berubah dingin, Seraya bergumam pada dirinya sendiri. Langsie, Kau benar-benar berani bergerak melawan pavilion anggrek gelapku, Apakah kau memaksaku untuk bertarung denganmu? Ekspresi wajah Liang Yangzhu bergetar sedikit Saat dia menatapnya penuh harap. Baiklah, Aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Mari kita lihat apakah kau masih bisa mengalahkanku setelah sekian lama, Kata Di Sijiu dengan dingin. Terima kasih telah menonton!